Mendelajarinya, ataupun yang lainnya. Mohon teman-teman disini untuk segera on-camp nih ya. Oke, dah mau pakai virtual background ke aku nih. Udah disediakan ya teman-teman ya, melalui grup ya. Nah, apa lagi nih ya, kita teman-teman bisa nih ngelihat wajah-wajah semua lain yang akan menemani menyediakan kita ke depannya. Oke ya teman-teman, yuk on-camp semua yuk. Ini udah ada lecture kita nih, udah on-camp. Terus ada banyak nih, ayo teman-teman on-camp semua yuk. Oke, ini udah ada yang share itunya ya. Untuk virtual background-nya mungkin teman-teman bisa akses dulu. Oke, melalui kolom chat ini mungkin bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, ayo teman-teman on-camp jangan biarin nafon-camp sendirian nih. Ini ada yang PCK aku nih, kalau ada yang masih di rumah sakit, ada yang masih sakit. Semoga cepat sembuh ya teman-teman ya. Emang sekarang tuh lagi musim sakit ya. Sejuruh aku ini baru aja sembuh dari sakit batuk, pila, panas. Sudah kayak komplikasi aja nih ya. Oke, teman-teman aku tunggu on-camp semua yuk disini yuk. Ada banyak nih, ada Kak Adi, ada Kak Tartila, ada Kak Anun, Kak Arief, Kak Beriklitus, Kak Helmi. Oke. Yuk pada on-camp semua yuk, biar kita lebih cepat untuk mengikuti materi kali ini. Pasti teman-teman udah nggak sabar ya untuk menerima ilmu nih secara gratis. Kapan lagi nih kita belajar selama lecture ataupun expert kita pada siang hari ini. Oke. Yuk teman-teman berangkan semua yuk. Oke. Gimana nih teman-teman? Nih kalau nggak on-camp nggak ada yang mulai yuk. Oke. Eh teman-teman, biar cepat segera mulai nih. Oke, Kak Yasuo hati-hati ya, dia lagi prefeture ke aku nih, lagi di jalan katanya. Oke, yang lain mana nih? Angem semua yuk. Ada banyak loh ini, ada yang dari Pekanbaru, Beringdau, Surabaya, Kendari, Bekasi juga ada ya. Bandung, Padang, Sol, Semarang. Waduh, udah dari kayak bagian timur sama bagian garti ini ya. Oke, apa-apa mungkin bisa langsung on-camp aja nih. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman bagi yang tidak terkenal jaringan bisa langsung on-camp aja. Oke, nah karena-karena nantinya kita semakan sama-sama nih sih. Mungkin nggak enak ya kalau kita nggak kenalan dulu kali ya teman-teman ya. Oke, mungkin ada pepatah ya teman-teman itu udah nggak asing lagi. Kita kenal sama kata sayang, udah kenal lebih nggak sayang-sayang. Oke. Oke, mungkin kenalin nama aku disini. Ceritanya, teman-teman bisa manggil aku Anya. Aku disini selalu aku moderator yang akan menemandu acara Mini Bootcamp pada pagi hari ini. Nah, sambil nunggu pun materi ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman ini ada yang mau berbincang-bincang nggak ya sama aku? Teman-teman dari mana aja nih? Ada yang dari Surabaya, Solo, wah. Banyak ya? Atau mungkin ada yang belum diganti nih namanya? Dari mana tuh? Ini ada siapa yang mau diganti ya? Ada Kak Tertila. Oke, ada dari Kota Waringin Barat nih, Kak Dwi Ahmad. Oke, mungkin bisa ke everyone aja biar semuanya tahu nih Kak Dwi Ahmad. Oke, dari Kalimantan Tengah juga ada. Jadi mana lagi nih yang belum ada nih? Kak Dian Haris nih kemana nih? Betul-betul Sokolah sih. Oke, yang lain mana ya? Kak siapa ini? Kak Fikri, Kak Fikri Arjansyah ini mana nih? Dari mana Kak Fikri? Dari Bogor, Kak. Maaf, Kak. Oh, dari Bogor. Oh, gitu. Bogor hujan nggak, Kak? Hujan mulu. Oh, hujan mulu. Iya. Wah, sama Kak. Di Surabaya sini juga hujan terus tiap hari. Padahal kita sini kayak panas gitu ya. Tapi rata-rata di sini hujannya tuh tetap panas gitu. Kayaknya nggak ada pengaruhnya hujan ataupun nggak gitu ya. Oke, nah. Teman-teman, kira-kira kita kan mengikuti mini book camp ya ini. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih tema yang dibawakan pada mini book camp kali ini? Ada yang tahu nggak temanya apa? Ayo, mungkin bisa private chat ke aku nggak apa-apa kalau nggak bisa ke everyone. Ada yang tahu nggak tema mini book camp kita ini apa? Oke, ada yang tahu teman kita kali ini apa? Oke, ini banyak banget yang DM ke aku nih ya. Iya, bener banget temanya. Nggak ada yang bener nih. Belum ada yang bener nih ya. Belum ada yang bener. Kayaknya aku udah sebutin temanya sih. Ayo, ini ada yang tahu nggak ya temanya apa? Oke, disini ada yang jawab fundamental answer price set. Ada yang jawab machine learning. Ada yang jawab customer segmentation. Ada yang jawab machine learning association, customer segmentation. Kurang tepat nih ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak tema kita sebenarnya apa? Oke, nah mungkin aku kasih tahu aja kali ya. Jadi, tema kita kali ini adalah Smart Big Data Solution, A Journey into Digital Transformation. Nah, karena kita hidup di era data ya teman-teman sih ya sekarang ya. Jadi, teman-teman, kita akan belajar mengenai data secara keseluruhan nih ya. Waduh, itu maksudnya, Kak, dari Kak Dwi Ahmad. Oke, aku salah tuh serima salah aja ya. Emang kalau cowok tuh selalu salah ya? Nggak nih, apa canda nih ya? Nggak, kita semua benar ya. Oke, nah kan teman-teman udah tahu ya tema kita apa. Nah, sekarang mini bootcamp itu apa sih? Nah, teman-teman pasti kan kayak ngapain sih join tapi nggak tahu apa-apa gitu. Tujuannya apa tuh ngapain gitu loh. Nah, sebelum itu aku mau menjelaskan mengenai sistem antika mini bootcamp dulu nih. Nah, teman-teman tahu kan teman-teman ikut mini bootcamp dari Fullstack Bangalor. Nah, kira-kira di sini tahu nggak Fullstack Bangalor itu apa? Apa sih Fullstack Bangalor itu, Pak? Namanya aneh banget ya. Ada yang tahu nggak apa itu Fullstack Bangalor di sini? Wah, ini ada yang jauh nih dari Kak Dwi Ahmad. Kemah buat belajar, kemah online. Waduh, kemah online banget ya. Yang lain, ada yang tahu nggak mengenai Fullstack Bangalor itu apa? Tempat belajar. Oke. Benar, benar, benar. Ada lagi yang tahu? Benar. Oke. Editage, benar banget. Jadi mungkin teman-teman di sini bagi yang awam banget ya sama yang namanya Fullstack Bangalor nih. Jadi Fullstack Bangalor itu merupakan platform edutage yang teman-teman tadi bilang. Nah, kira-kira terinspirasi dari apa sih? Nah, kita itu terinspirasi dari kota Bangalor di India. Ini kalau teman-teman tahu di India itu udah kenal banget kan alakan IT-nya. Nah, nanti di sini kita akan membimbing teman-teman, kita akan belajar bareng mengenai data science.ly secara terstruktur pastinya. Mulai dari new to the project, terus juga nanti teman-teman diajarkan membuat model, data wrangling, red dashboard, SQL, IGNF, dan mungkin masih banyak lagi yang nggak bisa sebutin dan tonton ya. Nah, untuk temanya tadi udah aku sebutin ya, itu Smart Big Data Solution. Oke, ini ada yang lainnya kakak nih. Mentornya dari India nggak kak? Waduh, kira-kira dari mana nih? Nanti kita kenalan ya sama mentornya ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman nanti di sini bisa ngerasain tuh ya. Gimana sih rasanya menjadi perserva bootcamp di Fullstack Bangalor ini? Mulai dari pembelajarannya, suasananya, materinya, bahkan hingga ke lecture-nya, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu kalau misalkan mini bootcamp kali ini diselenggarakan 4 hari, teman-teman. Dengan 2 kali live session per minggunya. Mungkin untuk minggu ini, kita akan belajar mengenai data science ya, teman-teman. Nah, untuk hari pertama, kita akan belajar mengenai data science untuk machine learning nih ya. Kan disampaikan oleh kak Bayu ya. Dengan tema, Fundamental of Unsurpervised Learning and It's Information in Customer Segmentation. Nah, tadi yang jawab tema itu ya. Kalian sebenarnya benar. Cuma kurang tepat ya, teman-teman ya. Nama yang tadi aku maksud itu tema utamanya. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, lesson ini akan disampaikan oleh kak Bayu Zain Amas, suatu junior data scientist at Sharing Patient Indonesia. Oke, ini ada yang tanya lagi di kolom chat. Ada recording yang bisa diakses ya, kak nanti. Ada dong, kak pastinya. Ini nanti akan di-upload di YouTube Fullstack Bangalore. Jadi, teman-teman bisa langsung aja nanti setelah materi ini ya, teman-teman berhalangan untuk hadir. Atau mungkin teman-teman mau nontonan lagi. Atau mau liatin saya lagi. Teman-teman bisa langsung cek di YouTube Fullstack Bangalore. Karena nanti ada recording yang akan di-upload saya. Oke, nanti nggak cuma kita belajar mengenai data sains untuk machine learning, tapi kita juga belajar mengenai data sains untuk artificial intelligence. Nah, kira-kira apa ya? Kira-kira kita mau belajar apa nih? Tentunya kita akan belajar Introduction to Deep Learning and Its Application in Image Detection. Nah, nanti itu akan dibawakan oleh Kak Iqbal Maunganat, selaku back-end engineer at Ligotow. Nah, keren ya, teman-teman ya. Ya, mungkin untuk minggu ke depan, di tanggal 19 sampai 20 November, di jam yang sama ya, teman-teman, jam 10 nih, kita akan belajar mengenai web developer nih. Mungkin teman-teman nanti bisa sama apa lagi ya. Oke, keren-keren banget ya untuk tutor kita pada minggu yang paling yang doang pastinya. Karena nanti kita akan belajar mengenai materi yang lengkap, dan juga ada suitcase-nya, bahkan ada hands-on juga ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan semua materi di sini. Nah, nggak cuma tema dan juga acaranya aja yang keren, tapi nanti di akhir web session itu akan ada sesuatu yang berbeda ya, teman-teman. Apa sih? Nah, jadi nanti kita akan mengadakan game sangat akut ya, teman-teman ya, mengenai materi yang udah disampaikan. Dan juga, untuk teman-teman yang beruntung, alias tiga orang pemenang nanti akan mendapatkan reward loh. Jadi, mungkin teman-teman harap disipat baik-baik ya. Untuk materinya, jangan-jangan sampai nih teman-teman ngangong-ngangong ya waktu jawab pertanyaan kahunnya. Oke, dan selain itu apa? Ada informasi menarik nih buat teman-teman semuanya. Bahwa nantinya, di akhir sesi nanti akan diadakan giveaway teman-teman berupa OVO untuk pemenang yang beruntung. Caranya gimana sih, Kak? Nah, caranya gak lu banget, teman-teman. Teman-teman bisa langsung men screenshot ataupun foto, ataupun teman-teman mau buat video seperti mungkin. Entah itu di platform TikTok atau melalui platform yang lain. Nah, kemudian teman-teman upload di Instastory, teman-teman. Dan jangan lupa untuk tag Instagram at fullstack. Nah, mungkin teman-teman mau tag aku juga gak apa-apa. At-tanya selasa gila. Karena nanti akan aku request juga ya, teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman yang mau mengejar keberuntungan hari ini jangan sampai terlewatkan ya. Suatu live session pun pada pagi hari ini. Oke, untuk bonusnya udah di-share sama Kak Ranita ya melalui chat Zoom. Mungkin teman-teman tadi, apa sih? Gimana sih? Udah di-share ya. Jadi teman-teman gak usah dukung. Nah, dan jangan lupa untuk teman-teman mengisi link presensi yang sudah disediakan sama Kak Ranita melalui kolom chat. Mungkin Kak Ranita bisa membantu drop link presensinya? Oke, teman-teman kan sia-sian ya. Kalau join tapi gak ikut operensi juga kan untuk kebetulan e-sertifikat teman-teman juga nih. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi nih ya, kita mau mengadakan open talk. Bentar nih sama ledernya. Pasti gak sabar banget nih ya. Oke, jadi mungkin di open talk kali ini, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar role job di data science, atau mungkin teman-teman penasaran apa sih tips and trik pertahanan di junior data science, atau gimana cara menjadi data scientist, gimana, apapun itu, teman-teman bisa tanyakan melalui slide do, yang linknya sudah di-drop di kolom chat, teman-teman bisa cek lebih dahulu. Oke, mungkin aku kasih waktu semenit ya untuk teman-teman drop pertanyaan dulu nih. Oke, sebelumnya aku mau menyapa dulu nih sama lecture kita pada pagi hari ini. Ada Kak Bayu Zen. Halo, selamat pagi Kak Bayu. Halo, selamat pagi Kak. Oke, gimana nih kabar Kak Bayu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Kak nih, baik banget. Bagaimana kalau Kak Anya gimana? Oke, Alhamdulillah, baik juga. Udah selesai apa nih Kak Bayu? Ah, udah dong, harus full enerjik nih buat teman-teman. Jadi harus dipersiapin semuanya. Oke, teman-teman juga udah pada semangat, soalnya dari tadi DM chat itu rame banget nih. Nah, ternyata teman-teman disini emang sengaja nggak bisa to everyone ya teman-teman. Jadi nanti hanya operator yang bisa memberikan pesan untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pesan, teman-teman bisa langsung DM ke apa aja. Gitu ya teman-teman. Oke, disini Kak Bayu ya, selaku junior data scientist as sharing patient Indonesia. Betul ya Kak ya? Betul banget. Oke, nah sebelum itu fun fact aja nih. Kak Bayu dulu itu merupakan siswa di full stack baller. Bener nggak Kak? Betul, di batch 3 ya? Iya, dulu ternyata sebelum jadi lecture, sebelum jadi junior data scientist, Kak Bayu ini pernah menempuh, menibang ilmu di bootcamp kami, alias bootcamp full stack baller ini di batch 3. Nah, jadi teman-teman jangan ragu ya kalau misalkan mau join bootcamp kami, itu nanti kira-kira kalau udah lulus ngapain ya? Nah, ini udah ada bukti nyatanya nih Kak Bayu nih. Jadi lecture bisa, jadi junior data scientist bisa gitu ya. Jadi nggak usah takut teman-teman kalau mau join ini. Oke, ini aku tunggu nih pertanyaan dari teman-teman seputar Mas Bayu, atau mungkin teman-teman mau tanya-tanya tentang dunia data science, boleh banget loh. Oh iya, tadi ada yang lucu nih Kak Bayu ini. Ada yang bilang kalau misalkan mentornya apa dari India juga nih? Gimana nih Kak Bayu? Jadi mentornya tuh orang Indonesia semua kok. Full stack mengalor itu sebenarnya ada filosofinya ya Kak ya. Kenapa disebut dengan full stack mengalor ya. Jadi, CEO-nya itu pernah menimba ilmu di India kalau nggak salah ya. Dan dia lihat teknologi di sana itu untuk data science itu maju. Maka dari situ dia terinspirasi untuk mengenamakan full stack mengalor ya. Tenang aja teman-teman ya, nggak ada orang India kok. Orang Indonesia semua. Saya orang kendari di sini, saya lihat tadi ada orang-orang kendari ya. Jadi kita satu daerah ya. Oh iya. Benar banget di sini. Ada orang kendarinya di sini. Ada doang pastinya. Oh dani, Kak Rabiatul nih. Dari kendari ya, Kak Rabiatul ya. Oke. Iya betul ya. Berapa pertanyaan. Oke. Terima kasih Kak Rabiatul. Nah, ini ada pertanyaan sebut Pak Latarulah Kamus Bayu ataupun wilayah dunia data science. Mungkin aku bacakan satu-satu ya. Nah, sini ada pertanyaan nih. Kak, mau nanya nih, cara menjadi data scientist buat pemula gimana nih, Kak? Nah, Kak Bayu Sen kan masih junior data scientist tuh. Mungkin Kak Bayu mau sharing dari awal menjadi siswa sampai sekarang bisa jadi junior data science tuh gimana tuh? Oke, caranya menjadi seorang belajar data scientist ya. Saya highlight di sini belajar data scientist untuk seorang pemula. Itu ada tiga pilihan utama yang perlu dipelajarin ya. Dan menjadi code dari, atau inti dari data scientist itu adalah programming. Teman-teman harus belajar programming. Dan belajar matematika ya. Itu ada basic untuk buat machine learning-nya. Sama statistik, itu buat EDA-nya gitu. Nah, tahap awal yang saya pelajari itu adalah programming. Karena saya butuh logik berpikir dulu. Karena nanti itu yang akan saya olah adalah data yang big ya gitu ya. Jadi, saya perlu pelajari dalamin dulu dari segi programming-nya. Setelah programming-nya saya sudah bisa sampai tahap intermediate, baru saya pelajarin tentang statistik dan matematiknya. Seperti itu sih, untuk cara saya belajar ya. Menjadi seorang pemula jadi data scientist gitu. Dan ada satu hal mungkin yang jadi kunci. Teman-teman harus belajarnya itu konsisten. Jangan sampai belajarnya itu mut-mutan gitu ya. Itu susah kalau mut-mutan. Jadi, harus selalu good mood ya untuk belajar data scientist gitu. Seperti itu sih. Oke, ini kita mau bisa sopas aja ya caranya Kak Bayu untuk menjadi data scientist itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Aku di sini ambil tiga pertanyaan aja ya. Karena nanti kita akan banyak sekali tanya-jawab yang mungkin teman-teman bisa tanya lagi tuh ya di sesi berikutnya. Oke, apa ya? Oke, ini ada skill nih. Membahas tempat skill. Nah, skill statistik seperti apa sih Kak yang harus dikuasai sebagai data scientist gitu? Oke, skill data scientist dasar ya. Jadi, dasarnya itu adalah central limit theorem. Kalau teman-teman pernah dengar, nanti kalau misalkan masih awam, nanti bisa belajar nanti di bootcamp gitu ya. Central limit theorem itu kita belajar tentang keterputasan data. Keterpusatan data, ada rata-rata, ada median, ada modus. Ini adalah basic untuk belajar statistiknya gitu. Kalau di sini nggak kuat, nanti agak susah nanti ke depan-depannya. Untuk seperti uji hipotesis, melihat conversation, melihat correlation. Itu nanti akan susah. Kalau misalkan di dasarnya ini tuh nggak kuat. Jadi, apa yang harus dikuasai pertama adalah central limit theorem. Yang harus rata-rata, median, modus gitu. Terus dikuasai dulu. Baru pindah ke hipotesis testing atau statistik inferential gitu ya. Oke, skillnya mungkin teman-teman udah tau ya. Apa tadi yang ketemu segerayu harus mengerti lah ya teman-teman statistik dasar. Seperti apa, kayak median, rata-rata. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan terakhir. Apa ya? Di sini menarik banget teman-teman soalnya. Jadi, aku bingung ya mau milih yang mana. Oke, mungkin di sini teman-teman ini nih ya. Ada yang paling panjang nih ya. Kak, boleh skill GitHub untuk contoh project machine learning yang pengerjanya runtut waktu mula sehingga mudah untuk dipelajari? Nah, untuk contoh GitHub mungkin nanti bisa dibahas kelas materi kali ya, Kak Bayu ya? Ya, boleh. Mungkin tadi tuh, Kak, yang switch karir, biar nilai gitu. Yang datang di video ini. Iya, bener banget. Boleh banget tuh kayak yang switch karir mana ya tadi? Mas Bayu apa bener sebelumnya switch karir? Oh iya, dari mana? Dimana, Mas Bayu? Oke, jadi saya orangnya switch karir ya. Awalnya saya tuh ada seorang engineering. Saya lulusan ITS, teknik material metalurgi, di tahun 19. Kemudian saya lanjut bekerja ya teman-teman ya, jadi seorang engineer di salah satu perusahaan asal Tiongkok waktu itu. Nah, ceritanya kenapa saya bisa switch karir waktu itu? Karena waktu bekerja sebagai engineering, sebenarnya saya juga ada sedikit membahas data ya, tapi ngolahnya itu main Excel waktu itu. Dan saya merasa sepertinya ada passion di situ, di data. Jadi, saya melihat antara engineering, sisi engineering, sama sisi pemulaan data, ternyata itu saya lebih tertarik di arah datanya gitu, teman-teman. Nah, setelah saya sudah temukan passion waktu saya bekerja, saya memutuskan untuk mulai belajar, teman-teman. Belajar tentang datanya, mulai dari programming dasar gitu ya. Terus, saya memutuskan untuk resign waktu itu, karena saya sudah bulat tekadnya untuk belajar ya gitu ya. belajar di bagian data dan shifting karir gitu ya. Jadi seorang data saintis waktu itu. Seperti itu, teman-teman ya, perjalanan switch karirnya. Kalau saya ceritakan mungkin nggak cukup nih satu jam, kalau saya ceritain semua rentutan waktunya. Oke, maafin Mas Bayu udah ceritakan ya ke dalam karir ini. Jadi Mas Bayu ini switch karir ya, teman-teman ya. Mungkin belum jadi engineer, sekarang udah menjadi data saintis. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang berencana untuk switch karir. Boleh banget nanti konsultasi sama Mas Bayu. Mungkin nanti bisa connect link-innya nih ya sama Mas Bayu. Boleh banget. Oke, nah untuk pertanyaan. Oke, nanti di-spil aja ya, Kak ya. Oke, nah kita udah berbincang-bincang ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum penyampaian materi ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, ya ada kata cukup untuk berdoa. Oke, mungkin terlalu menunggu lebih lama lagi, karena kita tadi udah banyak banget ya ngobrol bahasa-bahasinya ya, teman-teman. Tidak bahasa-bahasi sih sebenarnya. Kita dapet insight, dapet pengalaman juga, terus dapet informasi yang kita bahkan, wah ternyata banyak ya orang yang switch karir, ternyata banyak ya orang yang seperti ini gitu. Sekarang kita masuk ke acara inti mini book yang kali ini ya deh, yaitu penyampaian materi pada live session pertama ini mengenai data scientist untuk apa nih ya, teman-teman. Ya, tadi udah aku bilang ya, jadi ada dua. Untuk data science ini diselenggarakan hari ini dan besok. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai data science untuk machine learning dan besok data science untuk artificial intelligence. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai material yang udah disampaikan dan juga giveaway nih, teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman laku gabut, terus mau media nih, teman-teman nge-video-in gitu. Terus ya di titik pas itu boleh banget ya, teman-teman. Jangan lupa di-upload di business story-nya. Karena pemerintah yang beruntung akan mendapatkan saldo e-money nanti. Oke, teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk pada penyampaian materi data science untuk machine learning oleh Kak Bayuzen. Untuk Kak Bayuzen, maupun dalam layar, aku persilahkan. Oke, terima kasih Kak Anya. Jadi, saya izin share screen ya, teman-teman ya. Saya izin share screen. Nah, jadi materi hari ini yang kita pelajari itu adalah fundamental ya. Fundamental Unsupervised Learning. Jadi, ada Unsupervised, ada Supervised ya, teman-teman ya. Jadi, misalnya itu terbagi tiga. Ada Supervised sama Unsupervised dan Reinforced Learning gitu. Jangan hari ini, kita akan berfokus penggunaan Unsupervised Learning ya. Untuk implementasi dalam melakukan segmentasi pada customer. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya akan membahas pertama itu adalah Customer Segmentation ya. Jadi, di mana cara kita melakukan pengelompokan customer. Nanti itu ada beberapa cara gitu ya. Sama nanti kita akan menggunakan Data Driven. Data Driven itu berarti kita menggunakan Machine Learning untuk melakukan segmentasi seperti itu. Nah, nanti yang terakhir itu kita akan coba hands-on bareng. Modding bareng gitu ya. Gimana sih caranya mengimplementasikan teknik clustering gitu ya. Untuk melakukan segmentasi pada customer. Oke, nanti yang pertama itu tentang Customer Segmentation. Nah, jadi ada behind ya teman-teman. Kenapa customer itu perlu di-segment? Kenapa nggak dibiarkan aja gitu ya. Jadi, Customer Segmentation itu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan suatu bisnis gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita tahu sebuah kelompok dalam customer yang ada dalam data kita, kita bisa melihat bagaimana behavior mereka gitu ya. Dari behavior itu, kita bisa menentukan apa treat yang cocok buat mereka. Biar apa kalau kita nge-treat customer? Tujuannya ada banyak ya teman-teman. Pertama, ya pasti revenue ya. Revenue yang akan didapatkan oleh perusahaan. Yang kedua bisa jadi adalah Customer Engagement. Jadi, customer senang, perusahaan pun kaya gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah salah satu contoh kenapa Customer Segmentation itu penting ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman lihat di slide saya, secara harfiah ya, kita definisikan Customer Segmentation itu adalah proses di mana kita mengelompokkan sebuah pelanggan berdasarkan karakteristik demografik atau behavior. Tapi ini adalah istilah yang konvensional ya. Jadi, untuk yang sekarang ini, karena untuk era Big Data, sebenarnya ada banyak variable yang dipertimbangkan untuk melakukan segmentasi ya. Cuman ini nggak apa-apa, kita pakai yang definisi konvensional gitu. Oke, jadi Customer Segmentation itu ada dua jenis. Ada behavioral, ada intuisi ya. Oke, kalau misalkan dari segi behavioral, artinya kita melihat bagaimana dari segi mereka berinteraksi terhadap perusahaan, di mana mereka tinggal, gitu ya. Yang semua yang berhubungan dengan behavior. Nah, untuk yang pertama, behavior itu ada tiga kelompok lagi dibagi. Ada historical. Nah, apa itu historical? Historical itu adalah kita melakukan pengelompokan customer dengan melihat bagaimana frekuensi mereka. Saya coba ambil contoh frekuensi mungkin di e-commerce. Frekuensi mereka belanja seberapa sering. Apakah ada yang sangat sering? Sering-sering saja? Biasa-biasa saja? Atau jarang banget gitu ya? Yang melakukan transaksi gitu. Kemudian ada namanya resensi ya teman-teman. Resensi itu apa? Resensi itu adalah kapan terakhir kali customer ini itu datang ke perusahaan, eh ke e-commerce ya gitu ya. Lebih enak kalau ngomong e-commerce. Jadi kapan nih? Apakah 100 hari yang lalu? Atau baru kemarin gitu ya? Nah, itu yang kita sebut dengan resensi. Kita melihat kapan terakhir customer ini datang gitu. Dan juga di situ bisa diukur. Apakah customer ini tuh sering datang gitu ya. Nah, ke e-commerce-nya gitu. Kemudian ada monetary. Nah, monetary ini tuh seberapa banyak mereka udah spending duit. Atau mungkin kita bisa bilang revenue ya. Revenue buat perusahaan gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan monetary. Nah, ketiga variable ini kalau kita gabung untuk melakukan segmentasi, itu kita sebut dengan metode RFM gitu ya. Dan ini masih belum machine learning. RFM itu belum machine learning. Ini masih berdasarkan best rule, teman-teman. Oke, mungkin saya coba izin sambil coret-coret. Saya senangnya coret-coret. Nah, kalau RFM ini kita melakukan segmentasi berdasarkan kuantilnya gitu. Nah, nanti akan dibagi. Ada skor 4, skor 3, skor 2, skor 1 gitu ya. Nah, konsepnya kalau RFM itu, F dan M itu semakin dia besar, berarti apa? Semakin bagus. Berarti skornya semakin tinggi gitu, teman-teman. Kalau resensi, kalau kita lihat dari definisinya ya, itu adalah kapan terakhir kali ya dia datang. Berarti harusnya semakin dekat ya. Semakin dekat nilainya, atau semakin kecil ya. Semakin kecil nilainya, maka dia semakin bagus. Jadi terbalik dia. Kalau resensi semakin kecil, maka skornya semakin tinggi. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian, selain dari RFM, kita melakukan segmentasi, halnya juga berdasarkan tier group. Nah, apa tier group itu? Jadi, tier group itu biasanya kita melakukan segmentasi yang sifatnya subscribe. Jadi perusahaan ini sifatnya subscribe gitu. Dia melihat orang yang dari daftar customer yang subscribe, itu sudah seberapa banyak mereka memberikan sebuah value kepada perusahaan. Mungkin dari segi monetary-nya aja yang kita lihat. Kita lihat mereka, apakah bisa dikelompokkan gitu ya. Mungkin ada yang sudah spending banyak gitu ya, ke perusahaan. Ada yang spending-nya mungkin biasa-biasa aja ya, atau tingkat menengah gitu ya. Atau mungkin ada juga yang spending-nya itu rendah banget gitu ya. Nah, itu akan dilakukan tingkat ya. Dengan kita sebut itu tier gitu ya. Nah, tier ini bisa berbagai jenis ya. Ada yang sampai 4 tier gitu. Atau juga ada 3 tier, high, medium, low gitu ya. Dan ini dia nggak memperhatikan apakah dia sering datang, atau berapa sering dia transaksi, dia nggak pedulikan itu. Dia cuma peduli seberapa besar value yang dikasih gitu ya. Terhadap customer ke sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian ada yang selanjutnya itu adalah life cycle ya. Kita melakukan segmentasi berdasarkan life cycle. Life cycle ini juga sifatnya dia itu ada subscribe di situ. Nah, life cycle ini dia terbagi beberapa tahap. Tahap pertama adalah segmentasi dari customer yang baru mendaftar gitu ya, atau baru subscribe. Nah, setelah kita melihat bagaimana pola mereka menjadi pelanggan baru, baru nanti akan lanjut ke tahap dia menjadi seorang customer royal. Ini biasanya kita sebutin customer journey ya. Ada customer baru, baru customer royal. Customer royal itu artinya dia sudah lama sama kita. dan juga dia masih terus bersama kita gitu ya. Itu namanya customer royal gitu. Setelah customer royal, apakah ada customer yang perlu di-treat, apakah mungkin orang ini tuh mau, contoh ya, dia tuh sering beli go food doang gitu kan ya. Itu adalah treat-treat go sus nanti. Tinggal melihat tahap selanjutnya dari si customer ini gitu ya. Kemudian ada di tahap, di tahap, apa namanya itu, peak ya. Tahap tertinggi itu adalah saat kapan dia akan mau churning. Nah, biasanya ini tuh yang dihindari oleh perusahaannya. Customer ini ada ciri-ciri dia akan meninggalkan perusahaan ini, udah nggak mau subscribe lagi ya. Nah, itu tahap yang sangat dihindari sebenarnya sama perusahaan, karena kita nggak mau kehilangan seorang customer ya. Itu juga ada segmentasinya. Kenapa perlu di-segment? Karena kita perlu mengetahui treatment apa yang cocok untuk customer ini, biar dia nggak jadi churning gitu ya. Biasanya ini dibantu dengan supervised learning. Kita prediksi dulu siapa yang akan churning gitu ya, berdasarkan data historical, lalu nanti kita treatment. Nah, treatmentnya itu biasanya kita pakai supervised learning, jadi kita lihat bagaimana behavior dia, biar nanti treatmentnya cocok gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ini secara behavioral. Nah, selanjutnya itu adalah, sorry, itu nggak mau. Nah, itu adalah secara intuisi. Nah, kalau intuisi ini, mungkin kalau zaman dulu, sorry, mungkin sebelum ada terkenalnya data scientist ya, intuisi ini tuh lebih ke orang-orang mistisnya, yang mengetahui bagaimana pola customer ya, dari teori yang mereka sudah pelajari gitu ya, mungkin dari segi teori ekonomik, atau seperti apa. Nah, itu berdasarkan intuisi sebenarnya. Cuman, di era sekarang, intuisi ini juga dibantu dengan oleh data gitu ya. Nah, kita melakukan segmentasi dari mana? Kita melihat dari, bagaimana umur customer gitu ya, bagaimana gendernya gitu ya, apakah dia cowok-cewek, atau nggak di kedua-duanya gitu ya. Sorry, bercanda. Terus, bagaimana dari family life cycle? Family life cycle itu, apakah dia sudah punya anak, atau dia belum punya anak, gitu ya, seberapa banyak anak yang di keluarga itu kita lihat. Kemudian dari segi etnis, nah sebenarnya ini agak sedikit diskriminasi, tapi ini adalah salah satu fitur yang cukup kuat untuk melihat bagaimana customer itu bisa di segmen. Kenapa? Saya mungkin bisa kasih contoh ya. Mungkin di, ya karena saya orang kendari, saya sebut aja, saya sebagai orang kendari, mungkin dulu, kalau, apa namanya, membeli sebuah, makanan yang paling harga-harga murah gitu ya. Tapi pas tinggal di Jakarta gitu ya, behavior itu bisa jadi beda, karena harga sini itu jadi mahal gitu ya, jadi, spending duitnya itu jadi lebih tinggi gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan segmen gitu ya, dari segi etnis, atau dari segi tempat tinggal dia gitu. Kemudian ada income ya, nah ini juga beda ya, ini biasanya kalau kita lihat aja contoh, di Indonesia itu kan ada empat wilayah ya, wilayah pembangunan ya, sorry kalau salah, saya tahu kok itu ada empat, mungkin bisa dikoreksi nanti. Itu sebenarnya juga adalah hasil segmentasi gitu ya, ada kota yang sangat maju gitu ya, nah kota yang sangat maju itu biasanya income-nya tinggi gitu ya, yang tinggal-tinggal di ibu kota gitu ya, pasti beda tuh, gaji UMR-nya sama gaji UMR yang tinggal di pulau lain itu pasti beda, nah itu sebenarnya juga salah satu sifat dari segmentasi gitu teman-teman. Kemudian yang paling sulit, ini berdasarkan intuisi, yang betul-betul sangat intuisi ya, biasanya itu dibantu dengan recommendation system, itu apa yang mereka inginkan. Nah, jadi customer itu bisa juga di segmen berdasarkan apa yang mereka sering beli. Atau apa yang mereka inginkan gitu ya. Akan beda, customer yang sering belanja tentang bahan bengkel, sama customer yang sering belanja ATK gitu ya. Nah, itu bisa jadi di segmenkan gitu ya. Kenapa di segmenkan? Jadi bisa kita lakukan, ada yang namanya recommendation system. Nah, di situ bisa kita kasih rekomendasi-rekomendasi barang terhadap customer yang cocok, berdasarkan dari transaksi historical mereka dulu, apa yang mereka sering beli. Ya, kayak cari contohnya, orang misalkan ya, customer A itu sering beli ATK misalnya. Jadi nanti rekomendasinya itu, ya berupa alat-alat ATK gitu, yang berhubungan sama ATK. Entah itu dia buku, pensil, dan lain segalanya. Atau orang yang customer B ini, dia itu sering belinya adalah alat-alat bengkel. Berarti nanti yang dikasihkan rekomendasi berupa kayak gear gitu ya, atau mungkin motor gitu ya. Nah, itu adalah salah satu segmentasi yang berdasarkan dari apa yang mereka inginkan, atau apa yang mereka sering beli gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi jenis customer segmentation. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan, kalau metode tadi itu sebenarnya, tanpa meseler itu bisa jadi ya, asal beberapa variable itu bisa terpenuhi. Nah, kalau misalkan kasusnya adalah semua variable itu digabung misalnya. Apa yang mereka inginkan ada, tabelnya, terus ada juga historical transaction-nya berdasarkan RFM, terus ada demografiknya. Nah, kalau sudah digabung seperti itu, kita akan sangat sulit, teman-teman. Sangat sulit bagaimana cara melakukan segmentasi. Kalau misalkan sudah banyak variable di situ. Nah, di sini lah peran fungsinya dari machine learning, unsupervised. Nah, segmentasi itu kan bukan target ya, tapi sebuah metode bagaimana caranya kita mengelompokannya. Nah, jadi unsupervised learning inilah fungsinya untuk melakukan segmentasi itu. Karena melakukan segmentasi itu nggak ada targetnya. Tapi melainkan, kita hanya melakukan pengelompokan. Berdasarkan apa kita kelompokin? berdasarkan dari similarity ya. Similarity itu artinya titik terdekat gitu ya. Dia sama. Kesamaan itu seberapa besar. Itu yang kita sebut dengan similarity. Similarity yang sama, eh, sorry. Similarity yang besar nanti akan dikelompokkan dengan kelompok yang sama gitu, teman-teman. Oke. Kalau secara definisi, machine learning, unsupervised learning itu adalah sebuah algoritma yang berfungsi untuk melakukan, ya salah satunya adalah segmentasi ya. Tapi sebenarnya nggak terbatas dari segmentasi aja. Ada banyak penggunaan dari unsupervised learning ini. Nah, dia datanya itu tidak memiliki kolom target. Nah, itu kata kuncinya. Jadi unsupervised learning algoritma yang bekerja untuk data yang tidak memiliki kolom. Dan juga bisa digunakan, salah satunya adalah kita melakukan segmentasi ya. Karena nggak ada kolom targetnya di situ. Nah, dia akan melakukan pengolompokan berdasarkan dari similarity yang saya sebutin tadi. Mungkin kalau kita lihat gambar di sini, di PPT-nya, itu adalah gimana caranya unsupervised learning ini terbentuk. Nah, kalau kita lihat ada input row, berarti ada data, itu pasti harus ada data ya. Kalau misalkan nggak ada data, gimana mesin yang mau belajar gitu. Nah, setelah ada raw data, nanti ada interpretasi. Interpretasi itu dia data training itu nanti kolomnya seperti apa. Apa aja yang ada di kolom-kolom apa aja yang ada pada data itu. Baru kita masukkan algoritmanya. Nah, algoritmanya untuk asap-asap training itu ada banyak, mungkin saya sepil satu, itu adalah K-means ya, salah satunya. K-means, algoritm. K-means, algoritm ini kita pasangkan, kita bangun mesin learning-nya, kita latih dari data yang sudah ada tadi, baru kita masuk ke tahap preprocessing-nya. Sebenarnya ini agak kebalik ya, harusnya preprocessing dulu, tapi kadang juga ada yang algoritma dulu, mesin learning, baru preprocessing-nya. Tapi, intinya, datanya itu harus clean dulu ya, harus siap gitu ya, baru kita masuk ke sebuah mesin learning. Mungkin ini, maksud dari gambar ini adalah preprocessing itu tahap kita mengenal datanya setelah di segmen gitu ya. Nah, nanti keluarlah output, ada cluster 1, ada cluster 2, ada cluster 3, dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk penentuan jenis cluster itu, seberapa banyak cluster akan terbentuk, itu nanti akan ada di akhir materi. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Nah, tadi sudah saya spill sedikit, mesin learning dari asap-pesin learning ya, salah satunya adalah k-means. Nah, sekarang ada temannya lagi nih, dua yang muncul. Oke, jauh dari arti mesin learning 3 ini, saya coba jelasin bagaimana ketiga mesin learning ini itu bekerja gitu teman-teman. Kalau k-means, itu dia bekerja berdasarkan jarak atau distance. Mungkin teman-teman pernah belajar matematika, rumus distance apa, kalau dua titik ya, dua dimensi, itu akar dari titik X1 dikurangi titik X2 ya, dikuadratin, ditambah titik Y1 dikurangi titik Y2 gitu ya. baru didapatkan berapa distance-nya. Nah, k-means seperti itu. Jadi dia melihat jarak rata-rata dari tiap titik data ke titik centroidnya. Seperti itu. Semakin dekat dia, jaraknya, maka dia akan menjadi satu kelompok yang sama nanti. Seperti itu, untuk cara kerja dari k-means. Kemudian, untuk dari di BISCAN, sebenarnya sama, dia ada jarak juga, tapi dia menambahkan satu apa namanya, satu cara kerja lagi, yaitu berdasarkan radiusnya. Nah, nanti dari radius itu akan dilihat paling besar kepadatannya ya, kepadatan datanya itu dimana. Berdasarkan apa nanti dia lihat kepadatannya itu, dia juga ada setitik centroid. Jadi dia juga ngitung, tapi benar-benar nanti dia melihat dari segi kepadatan data. Nah, disitulah dia dilakukan sebuah pengelompokan. Kemudian ada hierical, di sini, hierical clustering. hierical clustering ini dia seperti apa ini nih, kalau kita diorganisasi ya, seperti sebuah struktur ya. Jadi dia dikelompokin berdasarkan seperti ini ya, seperti struktur organisasi gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya dia sama, mainnya similarity juga ya. Dia kelompokin similarity yang mana yang sama gitu ya. Nanti dikelompokin jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dan untuk menentukan banyaknya, itu kita lihat dari segi potongan ini ya. Kita nanti potong yang mana linkage-nya yang paling bagus gitu ya. Nah, di situ baru kita bisa tarik kluster yang mana yang cocok gitu ya. Berapa banyak kluster yang perlu dibentuk. Kalau contoh di gambar ini, dia ada 4 kluster. Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau misalkan saya potong di bawah, misalkan saya potong di sini, yang ini, apa namanya, sorry. Yang ini ya, di bawah ini, satu tingkat, satu garis di bawahnya, itu ada berapa kluster? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh gitu ya. Jadi tergantung berapa banyak yang nanti dipotong oleh garis ya. Kita tarik garis referensi. Nah, untuk hari ini, teman-teman, kita akan fokus di K-Minus Clustering gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau kepo, belajar gimana di B-K-Clustering atau ya R-Del Clustering, nanti silahkan ikut di book-K-Minus, nanti akan diajarin di sana. Oke, mungkin ini, gimana K-Minus Clustering itu bekerja ya. Tadi udah ada sedikit bahasan bagaimana answer-per-clustering itu bekerja, ada data, kita bikin algoritma, dilatih gitu ya, baru muncul output. Nah, untuk K-Minus juga sebenarnya sama ya. Jadi dia ada data dulu, di sini, kalau kita lihat, ada data yang kita input, kemudian si K-Minus Clustering ini, dia akan secara random membikin sebuah titik sentroid. Coba ini, coret-coret. Nah, ini akan secara random, teman-teman, dia bikin sentroidnya. Jadi nanti ada iterasi di situ. Jadi ketika iterasi satu selesai, makanya nanti akan pindah lagi. Bisa jadi dia pindah ke sini gitu ya. Ini sentroidnya, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini gitu. Untuk apa dia nanti melakukan iterasi? Karena dia akan mencari jarak terdekat gitu ya, dari tiap titik data gitu, biar bisa di kolom bukit. Nah, kita pindah ke sini, ini adalah perhitungan titik sentroid ke titik-titik datanya gitu ya. Nah, pakai rumus apa tadi? Pakai rumus distance ya. Sorry, ini harusnya gini. Nah, ini distance. Ini rumus dari Euclidean. Ini X gede kuadrat. nanti ditambah dengan Y kuadrat ya. Jadi ini tuh ya X1 kurang X2 gitu ya tadi ya. Nah, dia pakai rumus ini berdasarkan Euclidean. Nanti dia akan menentukan seberapa besar SSE-nya ya. SSE, sorry. Sum square error. Nanti dia kita pilih sum square error yang paling rendah gitu. Untuk melakukan pengelompokan gitu ya. Nah, selanjutnya, langkah terakhir dari Keminis Clustering ini, setelah dia dapat SSE yang paling kecil, maka nanti itu akan dikelompokin gitu ya. Ini tadi nyambung ya. Dia pindah ke sini ya. Jadi, ini sebenarnya sudah selesai iterasinya. Dia dapat SSE-nya itu harusnya di sini gitu ya. Si Keminis-nya otomatis nanti. Nah, dia dapat di sini titik-titik itu paling dekat dengan titik-titik yang lain gitu. Nah, ini yang disebut dengan Cluster 1 gitu ya. Atau ini juga setelah melakukan perhitungan terbentuk dalam sebuah Cluster, makanya disebut dengan Cluster 2 ya. Cluster 2 gitu ya. Terus yang ini, Cluster, Cluster 3 gitu ya. Nah, nantilah ini yang kita analisis. Sebenarnya, Cluster ini memberi ini buat stakeholder gitu ya. Seperti itu. Saya coba coret-coret sedikit. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah bikin Cluster tadi ya. Seberapa banyak Cluster yang bisa kita bangun, yang paling bagus gitu ya. Yang optimal. Jadi, misal teman-teman, teman-teman, misalkan ya, teman-teman jadi data scientist dan melakukan segmentasi, pemilihan pertama, jumlah Cluster yang terbentuk yang paling banyak adalah dengarkan bisnisnya. Tim bisnisnya. Dengarkan tim bisnisnya. Kalau tim bisnisnya sudah bilang ada tiga, tiga Cluster, maka dari segmentasi K-Mins tadi, kita bikin tiga Cluster, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan tim bisnisnya itu nggak memberikan informasi, dia cuma bilang, tolong lakukan segmentasi pada data ini. Dan dia nggak melakukan spesifik berapa banyak gitu ya. Nah, itu ada caranya untuk memilih yang optimal. Sebenarnya ada banyak cara di sini. Salah satu ini Elbow. Nah, Elbow ini, nanti dia akan menampilkan dari some square error per tiap Cluster-nya gitu. Yang dipilih adalah SST yang paling rendah. Gitu ya. Nah, timbul pertanyaan. Loh, mas, kalau misalkan SST yang paling rendah, kenapa kita nggak ambil yang ini? Nah, di sini juga ada bisnis behind-nya gitu ya. Kalau terlalu banyak kelompok, teman-teman, nanti akan susah nge-treat-nya gitu ya. Jadi, kalau misalkan N-nya terlalu banyak, nanti susah nge-treat-nya gitu ya. Karena terlalu banyak kelompok gitu. Nah, si Elbow ini ngasih solusi biar kita milih jumlah Cluster-nya tepat gitu ya. Jumlah Cluster-nya tepat. Terus, SST-nya juga itu rendah gitu. Sorry, SSE-nya ya. Itu juga rendah. Kita lihat dari mana? si Elbow score itu kita lihat dari sikunya. Atau 90 derajat ya. Terbentuk 90 derajat itu itu di mana? Nah, di situlah letak dari jumlah cluster optimal. Biasanya in real case, kalau misalkan jumlah cluster-nya di 4, jumlah cluster-nya di 4, kita uji aja yang ini, yang ini, sama yang ini, tiga titik. Nanti yang mana yang paling memisahkan datanya gitu ya. Nah, bisa juga kayak gitu. Setidaknya Elbow ini akan membantu kita memberikan gambaran jumlah cluster optimal itu berapa. nanti tinggal di uji aja, ambil satu, dikurangi satu jumlah cluster-nya, sama ditambah satu. Nanti kita lihat yang mana yang paling memisahkan datanya, dan paling masuk akal untuk bisnis gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang selain dari Elbow method, ada juga metode yang disebut dengan silhouet score gitu ya. Nah, silhouet score ini, dia ada rumusnya. Itu ada jarak rata-rata dari tiap titik ke semua cluster gitu ya. Nanti kalau misalkan dia melakukan iterasi, nanti berapa besar skornya gitu. Dikurangi jarak rata-rata antara titik I ke semua titik dalam cluster-nya. Jadi, yang B itu dia ngukur ke titik centroid, kalau yang A itu dia ngukur dari titik ke titik gitu ya. Bukan titik centroid ya. Terus nanti ini ada max, max itu nanti dia ngambil nilai maksimalnya dari tiap A, I itu sama B, I. Nah, nanti hasilnya dia berupa sebuah skor dari silhouet. Sebuah skor yang kita sebut dengan silhouet score. Nah, kalau silhouet score, itu agak berbeda dengan si Elbow. Kalau Elbow tadi kita tahu, dia ambil yang 90 derajatnya. Kalau silhouet score, kita ambil skor tertinggi. Nah, kayak gitu. Sebenarnya, kadang bisa membantu dua teknik evaluasi ini, tapi kadang juga bikin dilema, teman-teman. Dilemanya kapan? kalau misalkan Elbow Elbow mengatakan empat kluster, sedangkan silhouet itu mengatakan tiga kluster, nah ini yang bikin dilema. Apakah tiga? Atau empat nih, klusternya. Oke, ini secara pribadi ya. Ini pendapat pribadi teman-teman. Kalau saya pribadi, saya gak menggunakan silhouet score. Saya lebih memilih atau di Elbow ya. Tapi teman-teman, kalau misalkan mau pakai silhouet score sebagai evaluasi untuk membentuk sebuah kluster, itu boleh-boleh aja. Dan masih banyak lagi selain dari silhouet score sama Elbow ini. Cuman yang umum dimenakan, dua evaluasi ini. Oke, kita coba lanjut. Sampai evaluasi aja ya. Nah selanjutnya itu adalah kita hands on, teman-teman. Mungkin sebelum kita hands on, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kayaknya gak ada ya. Sorry. Kita coba lanjut ya. Mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman, bisa disimpan dulu. Sebelumnya, saya mau nanya teman-teman, IPNB saya kelihatan gak? Python-nya gitu ya. Jupyter Roadbooknya kelihatan gak? Sur-screen-nya. Jelas, Bang. Oke, sedang terlihat ya. Oke, jelas ya. Nah sekarang kita coba implementasi ya beberapa case gitu ya, dari tadi. Dari sebuah konsep yang kita pelajari tadi. Nah disini tuh ada sebuah permasalahan bisnis teman-teman. Nah bisnis problemnya adalah anggaplah teman-teman itu adalah sebuah pemilik mall. Nah teman-teman pengen tahu nih, gimana sih behavior dari customer customer yang saya punya. Jadi nanti misalkan ada kebijakan bisnis tertentu untuk nge-treat beberapa kelompok yang ada gitu ya setelah kita melakukan clustering. Apakah kita kasih diskon atau mungkin kita apa ya, ngasih gratisan gitu ya. Oke, bisa jadi banyak nanti ya. Nah itu adalah bisnis problemnya. Kita mau melakukan segmentasi. Nah data ini tuh kalau misalkan teman-teman cari, itu ada di Kaggle. nanti bisa dicari di Kaggle ini. Saya coba kasih lihat ya. Mungkin ada yang belum familiar. Kaggle ya. Kaggle. Nah Kaggle ini adalah sebuah platform data scientist yang misalnya itu berupa dataset publik gitu ya. Nanti cari aja disini mall customer. Nah nanti muncul. Dataset yang paling pertama inilah datanya ya. Saya andal dari sini. Oke, terlepas dari itu kita anggap aja ini sebuah data real gitu ya. Nah di data ini teman-teman punya kolom customer ID sebagai primary key untuk mengidentifikasi per customer. Kemudian ada gender. Dia cowok atau cewek atau bukan keduanya. Kemudian ada umur ya. Ada umur. Jadi umur dari customer itu seperti apa? Apakah bisa digunakan untuk segmentasi? Kemudian ada annual income. Berarti pendapatannya gitu ya. Jadi apakah pendapatan yang tinggi itu mereka sering belanja gitu ya. Seperti gitu ya. Nah ini salah satu kolom dia. Kemudian ada spending score. Nah spending score itu diukur dari penilaian belanja ketiap customer-nya. Sayangnya saya nggak dapat pengertian ininya secara spesifiknya. Tapi dari beberapa penjelasan deskripsi dari data set itu menjelaskan spending score ini cuma menilai belanja customer ini berapa besar gitu ya. Dari skala 1 sampai 100 gitu. Nah kolom inilah nanti kita akan lakukan segmentasi. Seperti biasa teman-teman. Pertama kalau misalkan kita mau menggerakkan sebuah proyek pasti ada library di situ ya. Nah mungkin saya coba jelaskan sebekat. Di sini ada pandas. Nanti teman-teman akan sering banget ketemu. Pandas itu untuk manipulasi data tabular. Nampai itu buat operasi matematik ya. Kayak faktor matrix. Dan Nampai itu seringnya digunakan pada tensor atau deep learning. Tensor of row. Sekarang juga kita gunain ini Nampai untuk machine learning. Kemudian ada visualisasi. Nah nanti ada matplotlib, ada cburn gitu ya. Kemudian ada circuit learn. Nah circuit learn inilah untuk memanggil sebuah machine learning gitu ya. Atau juga metode untuk melakukan scaling data gitu ya. Oke. Nah disini teman-teman kalau misalkan sudah dapat ini nya IPNB nya dengan data set nya bisa sambil ngoding. Nah kalau disini tahap pertama kita butuh datanya dulu. Nah nama datanya itu adalah mallcustomer.csp. Kita baca pakai .read.csp karena extensionnya itu csp. Nah kalau misalkan kita mau mengolah data kita coba lihat dulu nih. Pandangan awal dari 5 data pertama. Kita lihat dari sini kita bisa tentuin oh nilai kolom ini tuh segini. Kolom ini menceritakan ini. Dan apakah nanti tipe data itu sudah sesuai. Kalau nggak sesuai kita bisa perbaiki tipe datanya. Seperti itu. Nah kalau disini kalau saya mau lihat dia lah unik dari tiap kolom teman-teman ya. Kalau customer ID itu sudah pasti karena dia primary key. Kalau primary key itu artinya dia harus unik gitu ya. Nilai-nilainya. Nah ini sudah benar. Kalau misalkan ada yang duplikat nah itu harus di drop gitu ya. Kalau misalkan ada customer ID yang yang duplikat gitu ya. Kemudian gender ya dia cuma ada dua disini. Ada male sama female. Berarti dia bukan dari Thailand. Kemudian ada umur. Nah kalau kita lihat disini ada umur 19 tahun ya. Ada yang untok-untok sampai berapa itu ya. Ada 66 tahun ya. Ada yang sudah tua juga gitu ya. Mesti kemar belanja gitu ya. Kemudian ada annual income. Nah ini apa namanya teribuan dalam dolar. Jadi ada yang gajinya gede ya. 137 ribu dolar gitu ya. Kalau di rupiahin wah udah kaya tuh kalau sebulan kerja gaji segini ya. Kemudian ada spending supportnya. Spending support ini yang paling tinggi adalah 99. Ada satu ya. Yang satu itu yang paling rendah gitu. Nah disini kita coba periksa datanya apakah sudah bersih atau belum gitu ya. Nah ini sangat tahap yang sangat perusial. Jadi harus dipastikan dulu apakah tipe data yang sudah sesuai. Apakah ada missing values gitu ya. Nah nanti akan diajarin ya. Saya di sini nggak akan ajarin secara spesifik bagaimana cara ngehandling data-data yang missing gitu ya. Nah disini pandangannya kalau misalkan periksa nggak ada data yang missing artinya sudah aman. Dan bisa kita lanjut ke tahap eksplorasi data. Nah itu bagian yang sangat seru. Eksplorasi data. Nah deskripsi statistik itu adalah salah satu bagian dari eksplorasi data ya. Kita memahami datanya secara statistik. Makanya tadi saya yang tanya apa dasar kita belajar statistik itu apa ya. Ini statistik ya. Adamean, median, modus. Nah kalau kita lihat deskripsinya di sini rata-rata umur customer itu 38 tahun. Kemudian maksimal itu 70 tahun ya. Berarti ada yang tua banget sama ada yang muda gitu ya. Minimalnya 18 tahun. Dari segi annual income kita lihat di sini customer kita ada rata-rata itu 60 dolar ya. Lumayan lumayan ini 60 dolar customer kita. rata-ratanya rata-rata pendapatan. Kemudian maksimalnya ada 37 ya. Kalau ini sebenarnya ada outlier sebenarnya ya. Kemudian minimal itu udah 15 dolar gitu ya. Kemudian spending score ada yang minimalnya 1 berarti emang dia gak pernah belanja sama sekali gitu ya. Mungkin sekali datang aja terus udah gak pernah datang lagi. Kemudian ada yang 99. Nah ini yang sering banget belanja gitu ya. Nah seperti itu. Itu deskripsi statistiknya ya. Summary statistiknya. Nah di EDA itu terbagi 3 teman-teman. Ada univariate analytics, ada bivariate, ada multivariate. Kita coba breakdown satu-satu. Univariate ini biasanya kita melihat dari segi distribusi data ya. Kalau dia numerik biasanya kita lihat dari histogramnya sama box plot. Kalau dia kategori biasanya kita lihat dia bar plotnya. Biasanya kita pakai itu count plot untuk melihat sebarang dari kategoriknya itu seperti apa. Nah di sini kalau misalkan kita lihat dari segi histogram ya. Nah di sini kalau kita lihat data dari umur ya. Kalau kita lihat di sini dia gak berdistribusi normal. Berdistribusi normal itu dia bentuknya bubble curve gitu ya. Sama kalau kita lihat dari skewnessnya itu melewati batas dari distribusi normal. Distribusi normal itu 0,05 ya. 0,05 sampai 0,05 sampai 0,05 gitu ya. Nah ini dari apa namanya distribusi normal ya. Oh ya masih masuk sih 0,49 ya. Tapi kalau secara gambar mungkin dia agak sedikit skew gitu ya. Wajar karena dia sudah mendekati batas ambang gitu ya. Nanti akan kita uji secara statistik apakah dia betul-betul normal atau tidak gitu ya. Nah kita coba lanjut. Nah di sini kalau kita lihat dari income dia skewnya skew kanan ya. Skew kanan. Nah artinya apa? Di sini bisa timbul sebuah bisnis insight gitu teman-teman. Ternyata customer kita itu banyak yang miskin ya. Sorry. Bercanda. Jadi customer kita itu ternyata rata-ratanya itu ya yang paling banyak itu belanja di sekitar yang 20 ya sampai di sini gitu ya. Kalau misalkan sudah di atas ini anggaplah 70. Kalau misalkan di atas 70 itu sudah jarang. Kalau kita lihat ya dari segi frekuensi 20 itu sering gitu ya. Ini sering, sering banget. Kemudian ketika di atas 70 itu sudah jarang gitu ya. Nah ini sebuah bisnis gitu ya. Sebuah insight gitu ya. Jadi customer kita ya kebanyakan income-nya nggak terlalu gede gitu ya. Secara yang sering datang berbelanja gitu. Oke selanjutnya kalau kita lihat dari spending score nah kalau ini mirip belgar ya dan pas banget dia masuk dalam rentang distribusi normal. nah apa yang bisa kita dapat dari gambar ini spending score kita itu berdistribuser ya bagus gitu ya. Kenapa bisa bagus? Artinya seimbang antara yang jarang belanja atau spendingnya rendah ini berimbang sama dia sering sering belanja. Nah ini sebenarnya langkah yang bagus gitu ya. Karena masih berimbang. Nah tujuan kita adalah bagaimana caranya kita mengimprove ini gitu ya. Biar yang tadinya cuma 20-40 itu bergeser ke sini. Biar nanti dia jadi sebuah skiri-kiri gitu ya. Kayak gini nanti. Kita incernya kayak gini. Nah kalau skiri-kiri kan artinya spending-nya bagus gitu ya. Spending score-nya gitu. Itu adalah sebuah permasalahan yang tadi di awal gitu teman-teman. Oke kita lanjut. Nah kalau kategori ini dia cuma ada kalau kita lihat sekilas ternyata lebih banyak female ya. Wajar ya kalau mal ya. Jadi banyak cewek gitu ya yang sering belanja. Terus ada female gitu ya. Female mungkin sekitar 90. Kalau female itu sorry. Kalau male itu mungkin sekitar 90. Kalau male itu sekitar 120 orang gitu ya. Oke kemudian ini bivariatnya. Nah bivariatnya itu kita nganalisis dari dua variable gitu. Kalau kita lihat di sini hubungan antara income sama spending score kita lihat sebenarnya dia bukan data yang linear ataupun non-linear gitu ya. Tapi dia membentuk sebuah kelompok atau sebuah gap. Nah ada gap yang di sini. Ada gap yang di sini. Ada gap yang di tengah-tengah. Ada gap yang di sini. Ada yang dari sini. Nah inilah salah satu dasyatnya EDI. Jadi kita bisa lihat secara sesama. Oh sebenarnya kayaknya ada lima cluster nih dari dari datanya gitu ya. Jadi nanti udah bisa dikira-kira. Kalau misalkan teman-teman melakukan membuat sebuah algoritma lalu evaluasi ternyata dekat-dekat lima gitu ya. Itu yang dipilih gitu. Seperti itu. Oke. Oke coba saya hapus lagi. Sorry. Nah. Secara deskripsi ada yang rendah ya spending scorenya ada yang tapi dia income-nya juga rendah gitu ya. Tapi ada juga yang income-nya tinggi tapi spending-nya rendah. Itu sebuah segmen ya. Yang perlu dioptimasi nanti. Kemudian kalau dari segi umur itu sebenarnya kalau kita lihat dari data itu kalau kita bagi dua nah seperti ini ada yang datanya kalau misalkan di bawah umur 40 dia spending-nya tinggi. Kalau dia di atas 40 40 tahun ya dia spending-nya rendah gitu ya. Berarti ada hubungan sebenarnya. Semakin tua orang itu dia semakin malas belanja gitu ya. Seperti itu. Itu adalah sebuah fenomena-fenomena yang ada juga di dunia nyata ya. Meskipun di data dummy sebenarnya juga agak sedikit menceritakan kondisi dunia nyata gitu. emang kalau orang tua itu ya udah males gitu ya kalau jadi udah males spending duit gitu ya. Mungkin ada mungkin beberapa aja gitu ya kemudian secara null income kalau kita lihat di sini nggak ada gap juga datanya juga tidak linear ataupun non-linear ini cuma sebarannya secara acak gitu ya. Oke. Nah coba kita lihat bagaimana berdasarkan gendernya spending support-nya. Kalau kita lihat di sini secara boxplot hampir tidak ada bedanya ya kalau kita lihat dari segi median itu sedikit banget ya jaraknya ya. Nah ini coba kita buktikan nih nanti pakai uji statistik apakah perbedaannya signifikan atau tidak gitu ya. Seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini mungkin secara cepat aja hampir tidak ada perbedaannya di sini ya. Nah kalau misalkan kita mau uji statistik ini bisa nanti teman-teman pelajarin sendiri. pertama kita lakukan uji normality pakai QQplot nah kalau titiknya itu semakin dekat dengan garis merah artinya dia berdistribusi normal gitu ya. Nah tujuannya apa? Karena beberapa uji statistik itu ada asumsi asumsi diatanya normal gitu ya. Ada juga yang gak perlu gak normal gitu. Ada yang memparametrik sama parametrik gitu. Di sini saya pakenya parametrik ya karena kebetulan datanya berdistribusi normal kalau kita lihat dari QQplot. Nah untuk membandingkan dua kelas atau dual group itu pakai titik test E&D gitu ya. Nah titik test E&D ini ada asumsi tadi. Dia harus diatai berdistribusi normal. Nah hipotesisnya adalah kalau H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan kalau H1 dia ada perbedaan yang signifikan. Nah kalau dari hasil dari VValue antara spendingnya male sama female itu dia di atas 0,05 ya VValuenya berarti dia gak ada perbedaan. Berarti artinya secara bisnis baik dia cewek ataupun cowok behaviornya gak beda jauh. gak beda gitu ya dari segi spending gitu. Tapi kalau gak tumpang tinggi ya mau cewek mau baik cewek ataupun cowok gitu. Oke kemudian dari segi income ya kalau kita lihat income juga di sini perbedaan tipis tapi agak sedikit naik ya kalau sejauh itu agak sedikit lebih tinggi ketimbang perempuan. Nah kita coba lihat dari segi statistiknya gitu ya kalau kita uji kebetulan datanya juga berdistrik. Kita pakai di tes IND tes IND juga itu menunjukkan uji statistik tes video itu menunjukkan bahwasannya gak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Berarti customer kita baik dia cowok atau cewek gak ada perbedaan kelas ekonomi baik cewek ataupun cowok gitu. Artinya kita bisa nge-treat secara general ya. Nah itu secara bisnisnya. Kemudian kalau kita lihat tadi datanya di sini banyak yang gak linear ya ini satu contohnya. Nah kalau datanya non-linear kita pakai uji korelasi itu metode experiment. Nah kalau kita lihat dari experiment beberapa data itu banyak yang gak saling berkorelasi ini korelasi lemah semua. Nah tapi ada satu fitur dia itu punya korelasi yang cukup bagus ya tapi dari arah negatif gitu ya. Spanning score sama edge ya. Ini tadi kita lihat dari idea semakin tua dia semakin ini ya semakin apa namanya spending scorenya semakin kecil ya. Nah korelasinya itu seberapa besar sebesar ini? 0,34. Nah apa artinya korelasi cukup bagus dengan arah negatif. Semakin tinggi umur ya semakin tinggi umur ketika umurnya semakin naik maka spending scorenya akan semakin turun. Seperti itu ya. Jadi makin tua customernya dia punya spending score akan semakin kecil nanti gitu ya. Seperti itu. Nah kemudian sebelum kita bingin machine learning karena tadi target kita adalah bikin k-means di k-means itu dia sifatnya harus di-scaling. Kenapa harus di-scaling? Scaling itu dia menyamakan gap nilai di antara kolom satu dengan kolom yang lain buat apa? Karena kita mau hitung jarak ya. Menghitung distancenya. Nah karena kita akan menghitung distancenya jadi dia nggak boleh ada gap yang jauh antara titik datanya. Makanya kita perlu scaling seperti itu teman-teman. Oke ini saya bikin data baru teman-teman. Saya lakukan backup pakai dot copy. Nah selanjutnya saya coba drop customer ID gender dengan ads. Tadi sebenarnya saya sudah coba masukkan ads sebagai fitur gitu ya. Tapi hasil customernya kurang bagus gitu ya. Jadi saya coba memutuskan untuk men-drop variable ini untuk melakukan segmentasi gitu ya. Nah ini scaling. Scaling ini saya pakai standard scalar teman-teman. setelah di scaling nah hasilnya seperti ini datanya gitu ya. Jadi ini sudah gap yang sama ya. Sudah pada rentang yang sama gitu. Nah dari sinilah baru kita hitung pengelompokan gitu ya. Pakai apa? Pakai chemist tadi. Nah disini kalau kita bikin chemist-nya nah ini kita hitung chemist-nya kita definisikan baru kita fit-kan ke data. Fit itu artinya dibelajar dari datanya. Baru kita plot-kan teman-teman. Nah kalau kita lihat disini disini siku nya disini ya. Di lima gitu ya. Nah pas di lima. Jadi mirip kayak tadi. Dari ACL-ED ya. Ada lima cluster yang bisa terdotok. Langsung saja kita tembak di lima. Karena sudah sesuai dengan ED yang tadi gitu ya. Jadi sudah kuat argumen kita itu bahwasannya dimennya adalah yang paling sesuai gitu. Nah baru kita lakukan evaluasi lanjutannya. Kalau tadi pakai elbow mungkin teman-teman masih kurang yakin ya. Misalnya ini case-nya aja misalkan gak yakin apakah elbow itu benar ya? Lima ya? Nah coba kita bandingkan ya. Ini harusnya lima ya. Coba kita bandingkan dari segi seal-hotest score gitu ya. Kita lihat. Nah kalau kita misalkan lihat dari evaluasi seal-hotest score ternyata juga dia menunjukkan ada lima cluster. Nah ini kita udah lebih confidence lagi. Dari hasil ED juga melihat ada lima gap yang bisa terbentuk. Dari segi elbow juga dia ada lima gitu ya. Sikunya. Pas di lima. Dan secara seal-hotest score juga menunjukkan lima gitu ya. Skor tertinggi itu di lima gitu ya. Cluster-nya. Berarti udah langsung pakai lima. Ada lima cluster di sini ya gitu ya. Nah sekarang kita coba lihat secara visualisasi bagaimana sih bentuk clusternya gitu ya. Nah tadi kita udah melakukan pembentukan sekarang kita bikin lagi algoritmanya. Langsung ditentuin jumlah cluster-nya ada lima. Disini kita lakukan pebelajaran ya. Setelah di feed dia belajarlah ulang. Baru kita lakukan prediksi cluster. Nah kita dapat tadi ada lima ada lima kelas ada nol satu dua tiga empat itu secara default nanti akan kita interpretasi. Nol satu dua tiga empat itu nanti maksudnya seperti apa. Nah disini tadi saya coba ambil hubungan antara annual interrupt dari tiap cluster. Nah disinilah enak kita melakukan kebijakan. Kita udah bikin nih kita presentasi ke tim bisnis bahwasannya kita punya lima cluster nih data kita nih ya. Ada yang disini 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 Nah kita coba interpretasikan. Kita coba hapus di biar enak. Nah jadi ada customer yang spending dia udah miskin sorry dia udah annual income-nya kecil tapi gak mau belanja gitu ya. Nah ini itu segmen yang ini jadi segmennya kita bilang aduh gak ada potensi disini gak ada harapan berarti cluster apa ini ya warna kuning cluster dua ya cluster dua ya cluster dua namanya tidak ada harapan kita langsung nanti ganti gak ada harapan karena udah miskin tapi gak mau belanja jadi apa yang kita harapin gitu ya gak ada harapan yang bisa gak perlu kita optimasi dia jadi udah biarin aja gitu kemudian ada yang kelompoknya itu annual income-nya tinggi teman-teman ya sorry annual income-nya rendah tapi dia rajin belanja nih artinya orang-orang yang bergaya bergaya tidak sesuai isi kantong gitu ya seperti itu nah ini mungkin bisa kita lakukan sebuah kebijakan ya misal kita lakukan customer engagement mungkin kita kasih diskon gitu ya kita sudah tahu dia miskin gitu ya tapi dia rajin belanja udah kita hargain kita kasih customer engagement gitu ya biar customer engagement kita tuh meningkat kita kasih diskon gitu ya itu adalah sebuah kebijakan dari mana datanya dari data gitu teman-teman kemudian ada yang moderat gitu ya moderat itu berarti annual income-nya menengah spending score-nya juga menengah gitu ya nah apakah bisa kita tingkatin yang tadinya score-nya itu menengah dia jadi naik disini cluster disini nah bisa juga seperti apa nanti tinggal dilihat lagi data-data yang lain gitu ya tinggal dihubungkan nanti ya oke seperti itu di cluster 0 nih misalnya cluster 0 dia menengah gitu ya gimana caranya biar bisa di di improve gitu biar mereka spending-nya bagus ya nanti biarlah tim bisnis yang mikirin gitu ya kemudian disini ada segmen yang warna biru ini cluster 1 gitu teman-teman kalau kita lihat dia annual income-nya tinggi ya tinggi dia tapi spending score-nya rendah artinya apa disini sebenarnya ada potensi ada potensi customer itu berpotensi dimana caranya kita naikin gitu ya mungkin kita bisa pancing dengan promo gitu ya promo oh iya belanja disini ada promo loh cashback gitu ya mungkin bisa meningkatkan spending score mereka pancing dulu aja meskipun bakar duit yang penting spending score-nya naik gitu ya kalau misalkan spending score-nya naik nanti udah enak misalkan ya udah gak di-treet promo pun mereka udah masih apa namanya mau belanja gitu ya udah jadi royal gitu nah seperti itu kebijakan-kebijakan ya atau mungkin kita lihat oh mungkin dari sisi website kita kurang enak nih kurang nyaman nih buat mereka jadi mereka tuh jarang belanja gitu ya bisa jadi seperti itu teman-teman nanti bisa di-analyse dengan kata yang lain gitu ya terus yang ini nah ini customer apa kalau kita sebutnya itu champion ya champion nih customer champions customer champions itu sudah kaya rajin belanja nah siapa yang gak seneng ya artinya dia meskipun kita bisa tawarkan barang-barang mahal ya gitu ya tapi dia seperti ini ya rafatar ya duitnya ya jadi dia mau tetap beli nah untung juga kita kan kita jual barang yang mahal gitu ya kepada orang-orang yang annual income ini karena spending-nya bagus gitu ya ditawarkan barang mahal dia beli gak kita bisa untung gitu ya untungnya bisa jadi naik gitu ya seperti itu dan mungkin karena mereka sudah kaya gitu ya kita gak perlu kasih promo jadi bisa di-save gitu ya duit buat promo itu mungkin bisa dialokasikan ke sini atau ke sini gitu nah seperti itu teman-teman melakukan segmentasi berdasarkan data driven artinya kita gunakan machine learning nah mungkin disebarkan ya tadi ya IPNB-nya nanti teman-teman coba ulik-ulik aja lebih dalam gitu ya tentang customer segmentasi ini gitu mungkin dari aku ini aja kak materinya tentang unsupervised learning ya customer khususnya untuk melakukan segmentasi customer gitu ya saya balikkan ke moderator ya terima kasih ya teman-temannya atas perhatian halo kaknya halo kaknya wah ini mungkin sambil mungkin lagi ada masalah ya sama mungkin jaringannya ada kaya teman-teman yang mau ditanyain terkait kak Valer bisa diminta dimana ya kak soal apa ini kak yang Jupiter oh ini udah dikurimin di grup ini di coba lihat di chatnya ada nggak tadi udah dikirim ini di chatnya saya coba kirim ulang ya ini nya IPNB-nya oke sambil luang kekali ya mungkin kaknya lagi ada masalah dengan jaringan oke halo mas Dayu udah selesai ya materi sama hands-onnya nah sekarang kita beralih ke tanya jam ya teman-teman ya nah tadi kayaknya banyak yang antusias banget ya mengenai materi unsurface learning tadi mengenai mas learning nah mungkin teman-teman disini mau tanya nih ya lebih dalam lagi mengenai materi yang udah dijelaskan nih sama mas Dayu udah ada resen aja nih belum aku suruh oke gapapa teman-teman yang mau bertanya bisa resen ya kayak mas Guni dari Mataram wah ini sesuatu aktif iya atau mungkin teman-teman yang IPNB-nya sedang bermasalah teman-teman bisa aja untuk mengirimkan pertanyaannya melalui private chat Zoom aja ke aku oke mungkin disini kak Guni halo selamat siang kak Guni tes 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 suara saya jelas nggak oke jelas banget nih gak kak ya oke boleh banget nih kak Guni silahkan disampaikan pertanyaannya kepada kak Bayu saya ada mungkin tiga pertanyaan sih kurang lebih berdasarkan materi tadi yang pertama itu yang saya lihat KNN yang kak Bayu jelasin itu kan berdasarkan grafik kertesiannya yang berarti cuma bisa dua variable aja itu nanti kalau misalnya ada variable variable yang lain visualisasi clusteringnya itu kayak gimana terus yang kedua kan tadi di awal ada yang customer segmentation itu kan ada beberapa yang behavioral itu kan ada tier RFM sama journey gitu kan kak nah itu nanti nggak mungkin kan kalau misalnya cuma dua variable aja yang ditest cara kita ini mengiklut multi variable dan nge-clusternya itu seperti apa sih kak mungkin ini di dasarnya sama sih kayak pertanyaan pertama nah terus yang ketiga kalau dari sisi keputusan bisnis kalau misalnya ada kita bikin dua cluster terus kayak ada satu user yang di dua cluster itu yang kalau berdasarkan journey di tempat yang ini kalau misalnya berdasarkan tier di tempat yang ini gitu nah apakah itu rekomendasinya dari data science atau emang yaudah ini cluster gitu kasih ke team business mereka yang selesaiin gitu kita cuma drive insight yang kita dapat aja mungkin itu aja sih kak oke terima kasih jadi emang ya mungkin sih pertanyaan pertama emang real case itu ya kita nggak pakai dua variable ya dua variable itu gak ya itu tadi cuma contoh aja maksudnya karena saya merasa teman-teman itu kan masih baru belajar kalau misalkan saya langsung kasih multi dimensi ya n dimensi gitu takutnya nanti pada lingkung gitu ya gimana caranya gak cluster jadi tadi itu idenya kenapa pakai dua variable itu dari situ ya yang pertama terus yang kedua gimana caranya kita gak cluster kalau dia n dimensi ya oke kalau mungkin metode konvensional dia itu mungkin terbatas tiga variable ya kayak RFM itu kan cuma tiga variable ya ada resensi frekuensi monetary nah kalau misalkan multi dimensi gimana ya itu tadi pakai machine learning gitu biarkan machine learning yang menghitung gimana jaraknya jarak kedekatan mereka mencari similarity gitu ya nah terus nanti kalau misalkan mas dalamin di unsupervised learning itu ada namanya dimensional reduction dimensional reduction itu apa itu adalah PCA principal component analysis salah satunya untuk memetakan dimensi tinggi menjadi dimensi rendah nah mungkin tadi kita punya 70 kolom ya misalnya 70 kolom anggaplah contoh kita PCA nanti bisa jadi sisa 5 aja gitu ya nah untuk visualisasinya ingat manusia itu akan sulit menginterpretasi kalau sudah tiga dimensi ke atas kalau tiga dimensi mungkin oke masih bisa ya tetap pakai tiga dimensi atau dua dimensi jadi kita cuma hubungkan aja misalnya tadi kayak umur gitu ya sama spending score misalnya itu gapapa nanti tinggal kita warnain gitu ya berdasarkan klusternya atau mungkin mau mentok-mentok kalau advance bisa pakai tiga dimensi gitu ya dilihat umur spending score sama apa yang satunya itu annual income ya itu masih bisa masih bisa dibaca lah jadi seperti itu jadi visualisasinya masih meruncuk pada dua dimensi atau tiga dimensi kemudian tadi pertanyaan yang pertanyaan pertama gimana ya clear atau enggak clear oke tadi pertanyaan kedua sorry yang kedua itu yang kan ada berdasarkan behavioral tadi ada tier RFM Jordi nah itu cara tahu yang variable-variable yang memang apa ini lebih ke arah interpretasi sih Kak jadi mungkin nanti berdasarkan ini sama ini bagaimana kita tahu dia itu mempengaruhi kan kalau misalnya di reduction di reduksi dimensinya kan tetap aja bakalan dua ini yang kelihatan kan Kak jadi kayak kombinasi dua multi-variable itu kita menginterpretasikannya kayak gimana interpretasi dari apa nih dari dua variable ini maksudnya dari variable mungkin ini sih kayak teknis mungkin pertanyaannya kan di kepala saya masih visualisasinya 2D oke bagaimana kalau misalnya setelah direduksi dimensinya kan ada yang merah sama kuning misalnya itu kan merah sama kuning itu berasal dari beberapa variable kan Kak kita tahu variable-variable yang mana di merah itu ada variable-variable yang mana di kuning itu kayak gimana oke mungkin itu meternya agak advance ya itu namanya pakai convex hull ya convex hull tapi juga convex hull ini dia agak terbatas buat interpretasi multi-dimensi ya setahun saya itu sampai kebanyakan masih pakai tiga dimensi gitu untuk bisa diinterpretasikan sampai sampai ke level tiga dimensi ya BCA-nya ya BCA-nya itu sampai level tiga dimensi nanti grafiknya itu dia seperti ini nah nanti dia akan dikasih tanda disini itu siapa yang paling tinggi disini siapa yang paling tinggi disini siapa yang paling tinggi itu yang bisa pakai complex hull kemudian untuk visualisasi gimana cara kita interpretasi high-dimensional menjadi sebuah interpretasi gitu ya kalau saya tangkapnya oke sebenarnya in real case juga itu kita masih tetap pakai dua dimensi mas itu apa namanya visualisasinya meskipun dia high-dimensi cukup lihat dari korelasi sebenarnya korelasi mana yang paling kuat nah itu yang kita visualisasikan atau yang paling apa namanya paling ini ya paling sesuai dengan flow business gitu ya kayak contoh misalkan annual income ya sama spending score tadi misalkan ini kita punya 70 kolom misal aja misal aja 70 kolom kita mau visualisasi kita udah dapat cluster nya nih 70 kolom ini kita dapat cluster 2 1 3 gitu ya nah terus gimana cara kita interpretasi 70 kolom ini berdasarkan cluster yang sudah didapat cukup lihat korelasinya yang lain misalnya berkorelasi tinggi gitu ya atau mungkin kita ulik-ulik lebih dalam apakah ada pattern-patter tertentu yang terbentuk gitu ya nah itu yang ditampilin aja gitu gak mesti semua jadi cukup 2 dimensi bisa 3 dimensi pun bisa gitu ya misalnya tadi spending sama annual income gitu ya dia di gini-gini titiknya gini-gini nah terus ada warnanya ya berdasarkan cluster gitu ya misalnya ada yang warna merah bisa lihat disini nah disini 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 gitu ya nah interpretasinya tetap lihat dari visual ini dari apa apa dia bilang kita gunakan gitu oh cluster 1 tadi ya dia spending-nya tinggi misalnya spending-nya tinggi eh sorry spending-nya tinggi misalnya terus dia annual income-nya rendah gitu ya rendah gitu dan sepengah lama saya untuk mengerjakan data high dimensi sebenarnya perlu direduksi ya jadi perlu dipilih lagi filter lagi kolom apa sebenarnya yang paling sesuai gitu ya bisa jadi nanti dia 70 kolom ya 70 kolom ternyata ada beberapa yang gak sesuai dengan flow business misalnya nah itu yang kita ke take out mungkin nanti bisa jadi sisa 10 kolom yang betul-betul yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi segmen apa yang bisa terbentuk gitu nah untuk visualnya kembali lagi dua dimensi aja yang bisa di interpretasiin gitu ya kita lihat dari spending atau umurnya gitu ya bagaimana kolom kok itu terbentuk atau dari sisi yang lain gitu kolom yang mana gitu ya seperti itu sih mas oke mungkin gimana masnya bisa ditanggapin halo tes halo bagaimana apakah sudah jelas oke kalau sudah jelas bisa kita pindah ke pertanyaan ketiga saya katanya ke mas Aditya ya kita pindah kita pindah pertanyaan ketiga ya pertanyaan ketiga tadi apa ya oke ini ada dari Kak Diwanti Jogja nih Kak mau tanya tadi kan korelasinya hanya 0,34 ya nah kenapa itu dibilang berkoleransi tinggi kak kan belum menerati satu nih nah gimana tuh maksudnya Dari Kak Diwanti oke saya tadi gak bilang korelasi tinggi ya tapi saya bilang cukup mungkin ya mungkin ada sempat ngomong tinggi ya saya koreksi jadi korelasi 0,3 itu gak tinggi ya ini level moderat ya moderat jadi korelasi kata-kata saya tadi mungkin kalau misalkan saya bilang tinggi saya koreksi itu korelasi moderat gitu ya dan masih bisa digunakan dan cukup bagus terus untuk digunakan seperti itu nah untuk korelasi itu ada berapa ya mungkin ada juga ada yang ditulis 4 ada yang ditulis 3 gitu ya kalau 0 gak ada korelasi ya 0 sampai 0,1 mungkin ya jadi beberapa litera itu bisa berbeda terus kalau misalkan dia 0,2 sampai 0,5 ya ini moderat gitu ya terus ada yang high nah yang high itu mungkin ini masih low gitu ya ini low ini gak ada korelasi gak ada korelasi ini gak ada korelasi ini yang low low itu dia mungkin kita coba bisa lihat supaya gak saya gak salah korelasi gitu ya nilai korelasi coba kita cari nah disini ya jadi ada yang low kalau itu berarti gak ada korelasinya kalau kita lihat terus 0,3 mungkin tadi ada yang mengatakan dia moderat ada juga yang mengatakan dia low gitu ya kemudian ada 0,8 0,3 sampai 0,berapa gitu ya jadi levelnya level medium gitu ya level level menengah lah korelasinya kemudian kalau misalkan dia 0,8 ke atas itu baru korelasi tinggi gitu ya jadi saya koreksi ya tadi kalau misalkan saya bilang korelasinya cukup korelasi tinggi karena emang dari datanya itu kalau kita lihat cuma dia sendiri yang tinggi cuma dia sendiri yang tinggi gitu ya saya highlight lagi cuma dia sendiri yang tinggi korelasinya seperti itu dengan arah negatif jadi bukan korelasi yang tinggi sih tapi karena kebetulan aja jadi yang paling tinggi diantara semua seperti itu Kak oke apakah sudah jelas nih sama Kak Diwanti bagaimana tanggapannya kalau Kak Diwanti apakah sudah terjawab oke terima kasih Kak Diwanti nah mungkin karena kita sudah hampir mendekati pukul 12 ya untuk pertanyaan terima kasih banget teman-teman yang sudah chat private ke aku banyak banget yang masuk ada 10 lebih dulu yang masuk ke aku tapi mohon maaf kita akan terbatas waktu jadi aku gak kasih 3 pertanyaan aja mungkin untuk pertanyaan yang lebih lanjut teman-teman bisa tanyakan di grup atau mungkin tadinya semua aku bilang teman-teman bisa konek aja langsung ke link ini ya Mas Bayu untuk pertanyaan yang lebih lanjut gitu ya Mas Bayu ya ya boleh pikir saya cari aja kamu saya paling unik Bayu Zen Vision Ahmad itu oke masuk keluar ya Masa di search aja Bayu Zen gitu ya oke teman-teman sesuai sistematika yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kali ini kita akan mengadakan James Kahut ya teman-teman nah oke bagi teman-teman disini biar gak ngantuk ya sama biar tetap semangat teman-teman bisa mengikuti live session selanjutnya mungkin untuk operator bisa di share terlebih dahulu untuk kahutnya oke sudah terlihat ya teman-teman ya untuk kahutnya mungkin teman-teman bisa persiapkan dulu di gauge teman-teman jangan lupa buka kahut.id dan masukkan kode yang sudah tersedia nah untuk kode sabar ya teman-teman ya oke nah teman-teman nah jadikan nanti ada kemenangan beruntung ya untuk memenang kahut ini jadi teman-teman kalau bisa fokus dan gercep ya karena nanti sayang banget nih ya kalau misalnya teman-teman sudah nyipat materi tapi ternyata kejualan sama yang lain ternyata sinyalnya jelas jadi pastikan sinyal teman-teman sama dupu oke nah get ready to join jangan lupa pastikan kahut.id sudah terbuka di gauge teman-teman dan masukkan kode yang tersedia 837-8759 oke kita tunggu sampai 1145 ya untuk pengusian sini oke sambil menunggu ya teman-teman mungkin teman-teman tadi ada yang baru join atau ketindahan kita ada giveaway ya teman-teman ya ya apa sih giveaway-nya nah jadi giveaway-nya disini berupa OVO buat pemenang yang beruntung jadi teman-teman tinggal men-screenshot ataupun foto atau membuat video sekretif mungkin menangin pembelajaran hari ini entah melalui platform tiktok ataupun yang lain kemudian di upload di instastory-nya teman-teman dan jangan lupa tag instagram at fullsackball dan boleh banget untuk tag aku juga saya selesai bilang karena nanti akan aku repos maka dari itu jangan sampai terlewatkan satupun langsung yang ada pada siang hari ini oke teman-teman mungkin kita tunggu sampai 145 ya disini ya oke yuk ini udah ada 18 partis depan dari 51 deh teman-teman oke ayo pada jayni yuk 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 memang banget ya namanya lucu-lucu ya ternyata kalau sekarang ya ada emoji-nya juga ada emotifannya gitu wah ada gambar maunya tadi gambar sapi ayam lucu lucu banget deh aku baru tau deh ini mas Bayuzen gak ikutan kan tiba-tiba kalau mas Bayuzen diam-diam ikutan waduh menang ini pasti oke oke teman-teman udah 145 nih masih ada yang mau join gak nanti kita tutup nih oke kita hitung bundar aja ya teman-teman ya dari 10 9 8 7 6 5 4 3 2 oke aku tunggu sampai 30 sampai 30 partisipan oke 1 oke mungkin kita bisa start sekarang ya kalau berapa ya oke kita start jangan gerdek ya tau-tau nih ya pasti bisa oke sekarang permainannya true or false nah segmentasi customer adalah prediksi customer berdasarkan demografis dan behavior berdasarkan true or false ya oke masih 29 nih terang 1 oke ada 24 anak yang bener mungkin mas bayu mau jelas kan jadi tadi cukup jelas ya kalau segmentasi customer itu melakukan pengelompokan ya jadi bisa katalannya juga itu bisa melakukan prediksi pengelompokan gitu ya kalau misalkan dia berbasis machine learning jadi jawabannya adalah true gitu ya teman-teman jadi jangan sampai karena ada kata prediksi disitu teman-teman setuju oh ini bukan clustering bukan segmentasi customer ini kita lihat kata-kata selanjutnya oke kita next ke soal selanjutnya teman-teman ya masih ada 9 soal lagi jangan mau kalah kita lihat di posisi tertinggi ada kariski ini wah ayo semuanya kita bawa nih Kak Rizki ya oke next true or false legend kita mulai RBM adalah salah satu jenis yang dilengkapkan semua gitu tak pakai ya ayo jangan sampai salah nih ya oke oke ternyata juga masih ada yang sesaklan nggak bapak RBM jadi jenis customer ada beberapa ya ada ada 2 2 plus 3 jadi ada RFM itu berdasarkan resensi frekuensi moneteria jadi itu analisisnya berdasarkan kuantil kita lihat kita scoring ada juga life cycle ada juga tire gitu ya jadi RFM itu salah satu jenis segmentasi customer bernilai true gitu teman-teman oke jelas ya teman-teman ya kita next ke pertanyaan selanjutnya oke kira-kira siapa yang mau menggeser Kak Rizki belum ada ya teman-teman ya oke Kak Rizki kamu harus bertahan Kak Rizki enggak yang lain juga jangan mau kawan sama Kak Rizki oke next pertanyaan ketiga nih teman-teman masih true or false lagi oh bukan ternyata sudah ganti ya nah apa ya ini ya tolong oke ini masih 20 yang menjawab oke jawabannya tight group ya teman-teman ya nah saya komentar sebelahkan benefit customer yang diberikan ke perusahaan disebutnya itu mungkin disini yang salah-salah mau minta Mas Bayu menjelaskan nih ya gimana nih Mas Bayu oke disitu kata kuncinya adalah benefit ya benefit yang diberikan customer ke perusahaannya tadi cukup jelas ya berdasarkan tire-nya ya berdasarkan value botok benefit customer itu terhadap perusahaan kalau RFM kita melihatnya tiga sisi dari resensi frekuensi monetary soalnya kan gak ada kata-kata itu jadi bukan RFM kalau life cycle itu berdasarkan statusnya apakah dia customer baru customer royal apakah dia akan journey sebagai apa itu berdasarkan life cycle kalau demografi ya tadi ada umurnya disitu ya ada dia tinggal dimana etnisnya bagaimana annual income-nya itu dari segi demografi jadi yang paling berat itu tire group oke bener banget teman-teman tadi udah dikasih tau ya karena hujinya apa semoga teman-teman inget ya oke next kita ke pertanyaan selanjutnya oke disini pertanyaan keempat nih ya kelompokan customer berdasarkan dari tingkatan customer di suatu platform disebut ya beda lagi ya teman-teman ya harusnya benar semua ini berdasarkan tingkatan customer oke jangan di-spill dulu nih aduh oke ada jawabannya gimana nih tadi klarifikasinya nih mas Baju oke jadi tadi sudah sempat saya jelasin ya saya singgung life cycle itu ya berdasarkan tingkatannya level customer itu di platform apakah dia customer baru customer royal customer yang akan sudah mau cabut gitu ya habis kontrak ya tingk customernya segmentasi berdasarkan life cycle seperti itu teman-teman oke selamat menikmati disini ya kita aneh selanjutnya next next oke disini kak diwanti ya kak diwanti di posisi pertama yang lain jangan mau kalah ada karya dia ada kagi ada kak ada jadwal ada jadwal siapa nih dia juga dia ya oke kita langsung ke pertanyaan selanjutnya kita kembali ke true or false lagi nih ya teman-teman ya oke pertanyaannya unsupervised adalah machine learning pada data yang tidak memiliki target true or false oke masih 27 yang menjawab 28 kita tunggu ya teman-teman tercep yuk biar jadi menang lumayan ya daging way ini ya ya oke mungkin mas Bayu bisa menjelaskan nih ada yang masih ada yang salah oke kata kuncinya cuma dari kata unnya ya un itu dia dia gak punya diawasin ya artinya dia gak punya target jadi kalau supervised learning itu punya target kalau unsupervised learning itu tidak memiliki target datanya gitu ya seperti itu teman-teman oke kata kuncinya tadi ada di unsupervised dan juga supervised nah kalau unsupervised jadi apa teman-teman bener tidak memiliki target ya oke kita next ke pertanyaan selanjutnya teman-teman pertanyaan berapa nih ya keenam ya oke kak diwanti masih di posisi bertahan ya oke yang lain jangan mau kalah kita lanjut masih true or false lagi nah that means pastoring merupakan jenis person learning super perfect nah oke that's true or false nilai oke oke sudah 28 anak ya jawab oke kurang 1 nih oke ternyata hampir seimbang ya ini ya jawabannya ya 12 sama 17 kayaknya teman-teman masih bimbang ya gimana nih mas oke sebenarnya sesuai dengan tema ya kalau ada teman-teman ingat tema apa mini bootcamp hari ini itu learning ya nah kemins itu adalah salah satu jenis model dari unsupervised learning yang bekerja menghitung jarak antara titik ke centroid ya jadi dia gak ada targetnya nah makanya kemins itu dia bukan super positive tapi unsupervised gitu oke nah next kita ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan ketujuh nih ya teman-teman ya oke nah machine learning yang bekerja dengan mengelompokkan data berdasarkan jatah rata-rata terhadap apa nih teman-teman oke disini ada 4 jawaban suara gak bingung oke wah kata bener ya banyak yang bener nih tapi masih ada yang salah jadi tetap harus kita benahi gimana nih mas baik oke kita coba berdasarkan satu-satu ya teman-teman ya logistic regression itu adalah model classification outputnya berupa bisa binar 0-1 atau multi-class ya multi-class itu berarti lebih dari 2 ada 0-1 2-3-4 dan seterusnya kalau linear regression itu machine learning yang bekerja pada target continuous ya namanya dia linear linear regression yang Y sama dengan MX tambah C kalau teman-teman masih ingat untuk formusnya nah kemudian XGBUS XGBUS ini ada 2 dia sebenarnya berupa library tapi dia adalah model dari model supervise ya dia bisa regression ataupun classification biasanya dipakai untuk data non-linear nah kalau K-means sudah pasti jawabannya jadi K-means ya dia mengelompokkan data berdasarkan jarak rata-rata ya terhadap titik centrodnya itu K-means oke thank you menjelaskan ya Mas Bayu kita next ke pertanyaan kegelapan nih oke ya masih ada 3 pertanyaan lagi untuk menjadi pemenang pada siang hari ini semangat oke next oke disini berubah ya teman-teman ya ternyata Kak G Bandit tadi sudah tergeserkan oleh Kak G waduh siapa ini Kak G ini oke Kak G smart ya kita ke pertanyaan 8 ini nah kita main show our post lagi kira-kira apa ya teman-teman ya oke jauh bagian true ya teman-teman ya tapi gak apa-apa yang salah mungkin Mas Bayu bisa menjelaskan lagi mengenai pertanyaan ini gimana Mas Bayu oke jadi ini sudah banyak yang paham ya jadi di B-scan itu memang dia mengelompokkan titik data berdasarkan kepadatannya dari namanya juga itu di B-scan ya D itu density density based spektral atau apa itu ya aku lupa S itu clustering di B-scan ya jadi D itu density berdasarkan kepada tanda tanya oke terima kasih ya untuk jelasannya kita setelah pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan ke-9 di B-non dan ke-9 hampir akhir aja ya kita ya oke masih Kak Gini sebagai posisi bertahan yang lain jangan mau kalah cepat susul Kak Gini siapapun itu Kak D, silahkan duang buat kadilan susul Kak G oke kita next selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas bayu mas bayu pas menikmati mas bayu oke jawabannya apa yang ada channel temen yang salah-salah gimana mas bayu ini oke udah banyak juga yang benar jadi jawabannya itu pandas ya pandas itu emang manipulasi untuk data tabular data tabular itu seperti apa sih seperti Excel ya kalau teman-teman lihat ya ada row sama kolom kolom nampai itu package yang bekerja untuk vektor dan matriks nah kalau scikit-learn itu untuk machine learning dan preprocessing data seperti min-max scaler standard scaling dan lain sebagainya kalau scip itu lebih ke statistik seperti pengujian statistik ada rata-rata median uji box uji t-test t-square test itu bersih scip oke jelas ya teman-teman ya mungkin sekarang kita bisa keturunan yang terakhir apa ya kira-kira siapa Ania Rambu dan Pertanggung James Kauk kali oke disini masih kage di posisi bertahan habisnya kita lihat siapa pengenangnya oke next kita ke pertanyaan terakhir oke kita next ya pertanyaan terakhir cara membangun min-max ya gitu aduh yang terakhir emang agak-agak sulit ya emang ya oke kita jangan bingung ayo optimis percaya diri teman-teman bisa oke ternyata gak muncul ya teman-teman ya tadi yang terakhir ya jadi ini nol semua yang dia jawab oke deh gak apa-apa nah yaudah anggap aja bonus ya teman-teman ya kalau misalnya di ujian gitu gak apa-apa berarti kira-kira siapa ya pemenang tahunnya ya ini kita udah tahu mungkin kita bisa lihat podiumnya langsung aja oke posisi ketiga ada Kak Dwi Ahmad nih dan ada Kak Dwi Wanti oke posisi pertama ada Kak Dwi ya disini ya mungkin untuk para pemenang nanti bisa memkonfirmasi kepada aku melalui private chat ataupun melalui telegram untuk pemberian keywordnya ya serta memberikan bukti screenshotnya oke mungkin bisa telegram aja ya soalnya kalau di private chat teman-teman oke jadi nanti ada nama aku di telegram nama aku tanya jadi teman-teman jangan lupa konfirmasi kepada pemenang yang tadi dan juga menyertakan bukti menangnya juga selamat kepada semua pemenang hari ini dan juga selamat buat teman-teman yang udah mauangkan waktunya untuk join game kali ini seru banget ya teman-teman oke teman-teman dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di palm chat oleh Karanita untuk keperluan benefit nanti untuk Karanita bisa membantu drop link presensinya oke untuk pemenang utama tadi bisa konfirmasi ya teman-teman jangan lupa oke nah sebelum itu kira-kira ada apa lagi abis ini ya kita udah belajar kita udah pemahaman materi jams juga udah open talk sama lecture udah terus abis ini ada apa lagi ya oke setelah ini akan ada penyampaian setelah bus ya teman-teman ya mengenai visi-misi dari full stack Bangalore mungkin teman-teman ingin mengenal lebih jauh mengenai full stack Bangalore itu seperti apa oke kita bahas ya teman-teman ya jadi full stack Bangalore ini memulai tagline we care about your future next nah kira-kira teman-teman nanti ingin jadi apa sih setelah lulus dari bootcamp full stack Bangalore ini nah mungkin teman-teman ingin menjadi data scientist seperti mas Bayu atau mungkin teman-teman ingin menjadi business intelligence statistic business development data engineer NLP engineer machine learning engineer image processing engineer teman-teman pasti punya impian masing-masing ya untuk role karirnya nanti tapi itu semua bisa teman-teman dapat hanya di bootcamp full stack Bangalore ini oke next oke ini ada silabus mengenai data science ya teman-teman ya jadi nanti kita akan belajar mulai dari dasar banget ya mulai dari introduction terus nanti ada Python for validation SQL for data science machine learning deep learning pun ada teman-teman ya next nggak cuma mengenai data science aja tapi disini kita juga belajar mengenai NLP atau mungkin teman-teman sering mengenai sebagai natural language processing teman-teman bingung apa itu NLP terus kenapa kita harus pakai NLP tujuannya apa teman-teman bisa cari tahu semuanya melalui bootcamp kami ini oke next nggak cuma itu ternyata disini kita juga belajar mengimaj processing ya teman-teman ya oke kalau teman-teman penasaran dulu pernah nonton grafos startup kenapa dia bisa mendeteksi wajahnya itu mereka belajar image processing ya teman-teman makanya misalnya juga jangan kepalah ya sama mereka oke next nah teman-teman pasti tadi ada yang bilang lecturing dari India juga nggak kak nggak ya tapi lecturing-lecture kami ini udah expert banget data scientistnya dan juga mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama perusahaan-perusahaan company-company yang udah ada di layar seperti Shopee Tokopedia Troca Loka Telkom Asra GBM Kompas nah itu merupakan mitra yang bekerjasama dengan expert kami ataupun expert asra kita itu dari mana aja dari ini semua jadi teman-teman nggak usah raku ya kita bukan yang menyediakan expert abal-abal disini tapi udah bener-bener expert oke next nah karena kita udah menghasilkan alumni dia sama seperti Kak Bayu tadi dia ikut batch 3 ada yang udah internship di Taniha Bank BRI Mandiri Halodok Grab Shopee Tika.com dan juga bahkan ada yang di shop ya teman-teman ya nah mungkin teman-teman disini juga mau ikut internkernya mereka ya joinnya di bootcamp Pusat Balor pastinya nanti teman-teman akan dibantu hiring kompunisi disini oke next nah untuk bootcampnya nanti kayak apa ya Kak ya jadi nanti kita akan mempelajari materi tapi kita gak cuma sekedar nonton ya kita akan live zoom seperti ini nah jadi kita juga disediakan video tapi kita juga live zoom seperti ini dan juga kita mengerjakan tugas dalam satu platform seperti Google Classroom dan juga pembelajarnya secara online ya teman-teman ya jadi lebih fleksibel banget sih gak harus teman-teman datang ke satu tempat terus juga bisa dimana aja gitu kan terus disini interaktif banget pembelajarannya dan pastinya disini ada 70% praktek dan rule project serta projek-projek tersebut nanti bisa teman-teman pakai buat Google Classroom portfolio oke seru banget ya jadi teman-teman bisa buat portfolio di sini dengan cara mengikuti projek-projek yang ditawarkan sama bootcamp nanti untuk pelaksanaannya nanti akan ada di hari minggu atau jamnya minyusul ya teman-teman ya oke next oke disini ada beberapa hak dan kewajiban teman-teman ya kalau teman-teman menjadi bagian dari bootcamp pulsek banget ini pastinya teman-teman nanti akan dapat sertifikasi ini teman-teman sertifikasi yang udah gak main-main udah gak abal-abal teman-teman mau dasar di mana aja pakai sertifikasi itu pasti valid ya teman-teman ya nah teman-teman disini pasti bisa untuk menawarkan value teman-teman ke beberapa company disini oke next nah kira-kira nanti skema job connect gue mana ya kak ya jadi nanti teman-teman pasti akan dinilai berapa sih value teman-teman setelah bergabung di bootcamp kami nah nanti teman-teman akan kasih point dulu apabila teman-teman udah dapet point keempat ataupun 5 teman-teman itu bisa kami bantu melalui job connector nah job connector ini bersifatnya permanen ya teman-teman ya jadi teman-teman bakal dibantu sampai teman-teman bisa mendapat kerja disini terus gimana ke kalau misalkan kita belum bisa mencapai bintang 4 ataupun bintang 5 nah kita akan terus menemani teman-teman ini disini agar teman-teman bisa mencapai bintang yang teman-teman inginkan dan itu gak berlaku sesaat aja tapi selamanya nih teman-teman apalagi ada book camp yang masih berlakunya selamanya nih alias permanen oke next nah untuk schedule disini kita ada 2 match yaitu match 1 mungkin mengenai data supervised dan match 2 mengenai data supervised oke teman-teman next next oke udah ya nah jadi teman-teman disini lengkap banget pembelajarannya mulai dari introduction terus juga nanti ada NLP latest processing image processing banyak banget dan disini terdiri dari 2 match kalau teman-teman mau ini tuh grammar full stack banget nanti teman-teman juga ada career preparation dimana career preparation ini yang teman-teman akan diajarkan mengenai materi soft skill dan juga pembetulan CV biar CV teman-teman nanti dilirik HRD ya teman-teman pastinya siapa sih gak mau dilirik HRD pastinya mau semua ya teman-teman disini ya oke mungkin teman-teman kalau mau lebih lanjut mengenai informasi book camp kami teman-teman bisa langsung aja lihat di Instagram dan hubungin mata person yang tersedia di bio-nya oke terima kasih teman-teman oke setelah ini ada sesi dokumentasi ya teman-teman ya ya mungkin teman-teman disini bisa on camp terlebih dahulu nih yuk segera on camp yuk bentar aja untuk dijadikan kenang-kenangan ya teman-teman ya bahwa disini kita pernah loh ikut mini bootcamp sebelas bersama fullstack baler oke aku tunggu sampai 12 11 ya oke mungkin teman-teman disini ada yang mau pakai bedak dulu ada yang mau cari kerudu dulu ada yang mau cuci muka dulu oke tapi sekarang udah ada teknologi yang bernama filter ya teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi ya mungkin dari tadi aku ingetin karena aku takut banget teman-teman kelupaan dan ini untuk kebutuhan insertifkan teman-teman nantinya jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada oke yuk teman-teman kita on camp sebentar yuk kita dokumentasi bareng-bareng mengenai pembelajaran bootcamp pada siang harinya seru banget ya ampun apalagi kita ketemu perdana selamat-lamat dari Surabaya Perubungo Sidoarjo Pendari banyak banget ya ternyata ya enjoyin ya oke teman-teman kita itu ya kita untuk mundur dari 5 4 3 2 ayo masih mau siap-siap bisa masuk aja untuk anggap ya teman-teman ya untuk operator nanti bisa dibantu screenshot ya oke terima kasih oke kita mulai 12-12 ya untuk mendokumentasi oke gimana nih teman-teman udah siap untuk berdokumentasi ini siap dong pastinya ini masih belum on camp kita on camp bareng ya disini ada Kak Ernia dari Solo ada mana ini ada Kak Anis ada Kak Teofilus ada Kak Ijian Kak Ruri Kak Ruri Juhanti belum gimana Kak Juhanti Kak Royani mungkin Mas Bayu mau on camp juga boleh banget loh ayo Mas Bayu kita on camp disini kita ketemu bareng semoga masih nah bermasalah nih kameranya wah yaudah nih gak apa-apa deh ada vlog bedrollnya aja udah gak apa-apa loh oke udah ya udah ya mungkin kita bisa foto sekarang teman-teman disini ada yang mau request gak mau gaya kayak apa nih ada yang mau request atau bebas nih bebas ya oke bisa apa-apa bebas aja oh bebas aja oke kita bebas dulu ya oke untuk operator mungkin bisa bantu screenshotnya oke tiga oke untuk slide pertama satu dua tiga oke untuk slide yang kedua yang di slide kedua masih belum yang on camp sih masih banyak yang belum on camp kayak Kak Kamil dari Probolinggo Kak Zulhan Kak Ruri Kak Ahmad Kak Diwanti boleh on camp sebentar mungkin untuk dokumentasi oke on camp sebentar aja teman-teman sebentar aja gak sampai satu menit ya teman-teman ya on campnya oke oke yuk satu satu dua oke untuk yang slide ketiga mungkin Kak Sri Rahmawati Kak Mingus Kak Gian dan Kak Benik Gitus mungkin bisa on camp sebentar ya satu dua oke sudah oke terima kasih teman-teman semuanya udah menyempatkan untuk adikkan ya disini ya nah jangan lupa teman-teman untuk misi presensi yang tadi udah disediakan sama operator dan jangan lupa full reminder lagi nih ya yang tadi menang takut jangan lupa konfirmasi ya jangan lupa nih kamu beruntung banget hari ini oke dan jangan lupa untuk mengikuti giveaway kami yaitu upload instasori terbaik teman-teman selamat menikuti mini bootcamp kali ini dan jangan lupa tag at full tag bangalala dan juga boleh banget menutup tag aku ya saya selesai jelas karena nanti akan diumumkan di instagram at full tag bangalala pasimal hal tersebut setelah acara mini bootcamp ini berakhir oke teman-teman gimana nih sudah terasakan ya gimana sih serunya belajar di bootcamp pulsa bangalala ini dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai bootcamp ini bisa langsung aja pantat aku dan jangan lupa waktu daftar ya teman-teman ya karena nanti akan mendapatkan potongan besar-besarnya nih karena materi yang full set tadi teman-teman juga udah ikut di bootcamp pasti teman-teman akan dapat potongan sebesar 50% jadi teman-teman langsung cat aja mohon ditunggu sebentar ya teman-teman sepertinya katanya sedang mengalami kendala jaringan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dan sebelumnya mohon maaf untuk waktu terakhir-terakhirnya ada kendala dan mau ingetin lagi kalau besok masih ada mini bootcamp 11 untuk hari kedua ya. Jadi teman-teman bisa join di jam yang sama juga dan di link yang bisa di-share di grup nanti. Terima kasih teman-teman. Dan teman-teman juga bisa join grup Discord untuk bisa ngobrol sesama teman-teman yang udah ketemu nih di mini bootcamp-nya. Begitu. Jadi buat yang sudah absen sih boleh live zoom. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang masih di ruang zoom yang tadi belum terdengar infonya. untuk bisa mengisi presensi sebelum live zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.